Kisah Pedang Bersatu Padu Jelit 17 Tianto sangat kegilaan ilmu silat, sekarang Kiao Pak Beng mengajak berunding, ia ketarik hati, ia seperti kegatalan. Ia kata di dalam hatinya, aku mengerti ilmu dalam pelbagai partai, begitupun ilmu luar, aku tidak percaya kau dapat mengalahkan aku maka tanpa berpikir, Ia menjawab, aku telah mendengar tentang pengetahuan yang luas dari Lo Chiam Pue, sekarang Kasudi memberikan pelajaran padaku, inilah hal yang aku minta pun tidak berani. Baiklah asal Lo Chiam Pue jangan nanti mencertawakan aku. Kiao Pak Beng tertawa riang. Hock Lao Tue, usiamu muda kau pun telah berhasil membangun suatu partai baru, ia kata, jikalau kau terus main merendahkan diri, itu artinya kau tidak memandang macu kepada aku si orang Shikyau. In Hang diam-diam menggenggam tangan suaminya atas mana Tianto pun diam-diam menggerak-geraki telunjuknya, untuk menulis, aku mengerti, kau jangan khawatir, Dalam gembiranya suami ini tidak mengambil mumat pemberian ingat istrinya itu. Bahkan segera ia ikut Pak Beng masuk ke dalam kamar, ia membiarkan istrinya menanti di luar, hingga hati In Hang jadi tidak tenang. Di dalam kamarnya, Pak Beng mengajak Tianto duduk berhadapan, di depan mereka ada sebuah meja persegi yang penuh debu. Hock Lao Tue, silakan kau mulai berkata cuan rumah, manis budi. Tianto mengangkat tangannya mengebut membuat debu terkibas bersih, terus ia memberi hormat seraya berkata, aku tidak berani melewatkan lociam Pue. Kiao Pak Beng tertawa dengan mendadak, tangannya dengan tiba-tiba menghajar meja di depannya, hingga meja itu ringsat. Setelah itu, ia menetahkan orangnya lekas menukarnya dengan meja yang baru. Ia membalas hormat, ia berkata, nampaknya pengertian kita tentang ilmu silat beda sekali. Gerak-gerik mereka berdua barusan menunjukkan sifat mereka masing-masing. Tianto dengan mengebut bersih dibu di meja berarti, buat belajar silat, orang mesti mulai dari dasarnya membuang yang lama mengatur yang baru. Kiao Pak Beng dengan merusak meja bermaksud, dasarnya mesti dimulai dari baru. Kata Tianto, aku mengebut debunya, mejanya tetap mejanya. Kiao Pak Beng berkata, jikalau yang tua tidak dirusaki, mana dapat ada yang baru? Meja yang baru jauh lebih baik daripada meja yang tua. Agaknya tak dapat dipadu manusia dengan meja kata pula Tianto. Hal itu mesti dilihat dari sifatnya. Aku lihat dalam tempo tak sampai 10 tahun, pasti akan ada perubahannya kata lagi Pak Beng. Kata-kata mereka itu berarti Pak Beng hendak menggunakan kera-kera sesat yang keras, bagaikan jago memaksakan sesuatu. Dengan kera keras dia hendak mendapatkan kesempurnaan tenaga dalam. Tianto sebaliknya, karenanya ia terdesak. Tapi seperti telah diketahui, ia kegilaan ilmu silat, maka itu, makin terdesak, ia menjadi makin bernapsu, semangatnya makin terbangun. Maka ia melayani terus Pak Beng mengadu bicara atau berunding itu, hingga tanpa merasa, dari pagi, seng waktu merayap terus, tahu-tahu. Sudah maghrib. Justeru itu Pak Beng mengajukan soal yang sulit, hingga sukar ia lantas menjawabnya hingga ia pikir, In Hang pernah membaca kitab Hyankong Yaokat. Entah soal ini ada disebut atau tidak dalam kitab itu. Itulah kitab yang istimewa, justeru ia ingat istrinya, baru ia melihat cuaca mulai gelap, maka ia kata dalam hatinya, Pasti In Hang sudah tak sabaran, mungkin ia pun berkhawatir. Ah, mesti aku lihat dia dari itu. Ia lantas berkata, Lociam Pue, lagi sekali pengetahuanmu, tak dapat aku melawannya oleh karena itu biarlah malam ini aku memikirkannya, besok aku nanti menerima pula pelajaran dari kau. Bagaimana? Kiao Pak Beng tertawa lebar. Tetapi ia berlaku ramah tamah. Orang di jaman dahulu ada yang karena belajar sampai lupa dahar dan tidur, hari ini kita berunding, hampir saja aku lupa akan seing waktu. Sekarang sudah gelap, memang sekarang telah tiba waktunya untuk beristirahat. Ho Klao Tue, persilakan. Segera juga In Hang mendengar tindakan kaki, ia lantas menyambut suaminya. Ah, bagus kau ingat pulang tatanya, meneluh. Aku kira kau kena disesatkan si hantu tua. Tian Tau tertawa. Benar-benar aku hampir disesatkan sahutnya. Aku tidak sangka pengetahuan Kiao Pak Beng dalam sekali, hampir tak dapat aku menjawab dia. Dengan berbicara lama dengannya, aku memperoleh kefaedahan bukan sedikit. Aku khawatir dia mendapatkan lebih banyak pula kata si istri, yang tidak puas. In Hang senantiasa bercuriga. Tian Tau melengah sejenak, lantas ia tertawa pula dan berkata, pengetahuan Kiao Pak Beng berada di atasan kita, apa mungkin dia hendak mencuri dari kita? Coba pikir, habis apa perlunya dia mengajak kau berunding In Hang tanya. Tian Tau pun berpikir. Memang ada bagian-bagian di mana aku dapat mengalahkan dia, katanya. Cuma hari ini kita membicarakan saja sifat yang berlainan dari pandangan kita berdua pihak. Kita belum bicara hal ilmu pedang dan tidak juga hal ilmu dalam. Ada apakah halangannya? Apa saja yang ia tanyakan kau In Hang tanya. Aku justru hendak menanyakan kau, sahut Tian Tau. Dan ia mengulangi pertanyaannya Kiao Pak Beng, yang tak dapat ia jawab lantas itu. Mungkin itu ada disebut dalam Hian Kong Yau Koat. In Hang terkejut. Kenapa kau bicara dengannya dari hal itu dia tanya. Itu justru ada hubungannya dengan Lue Kang Sim Hoat. Tian Tau tertawa pula. Ah, kau gampang kaget katanya. Kita cuma saling bertanya, sepantasnya saja kalau ada bagian-bagian yang sulit. Sama sekali aku tidak mengajari dia Lue Kang Sim Hoat. Pula dia dan kita berlainan sifat dan caranya. Dia telah mendahului kita, aku pikir, tidak nanti dia membuang apa yang dia telah punyai, untuk ditukar dengan kepunyaan kita. Tian Tau tidak menginsafi, inilah justru pokok dasar yang dicari Pak Beng, supaya pelajaran sesat dapat disatu padukan dengan pelajaran lurus, atau kalau perlu, yang sesat itu dibuang seluruhnya, guna ditukar dengan yang lurus, supaya dia berhasil dengan peryakinannya Siulo Imsat Kang. Leng Nen Hang juga tidak tahu bahwa Siulo Imsat Kang, apabila telah diyakinkan sampai tingkat ke-8, ada bahayanya untuk orang menjadi tersesat, ia cuma merasa bahwa suasana buruk sekali. Maka ia kata pada suaminya, jangan kita omong banyak lagi, inilah berbahaya. Pihak sana tetap musuh kau. Lebih baik kita berlalu siang-siang dari sini, kita pergi mengundang Chiang Pueo Bong Hu, setelah mana baru kita datang pula. Jikalau bukan sudah tiba pada saat terpaksa, tidak sedih aku memohon bantuan lain orang, menjawab suami yang keras kepala itu. Bukankah Kiao Pak Beng telah berjanji, apabila aku dapat merobohkan dia, dia akan suka menyerahkan nonaim kepada kita? In Hang tertawa dingin. Jadi kau menaruh kepercayaan kepadanya tanyanya. Dengan kedudukannya itu, tidak nanti Kiao Pak Beng memperdayakan aku, kata Tian Tau, yang berkukuh kepada kepercayaannya. Hanya sayang. Dalam perundingan dengannya, aku tidak mempunyai pegangan untuk memperoleh kemenangan. Kau percaya dia, aku tidak kata seng istri. Jikalau besok kau tidak pergi, aku akan pergi sendiri. In Hang habis sabar pula. Biar bagaimana, aku mesti dapat menjawab pertanyaannya itu, Tian Tau bilang. Jikalau tidak, mana aku mempunyai muka. In Hang, kau telah membaca Hyankong Yau Kuat, jikalau ada bagiannya yang kau ketahui, dapatkah kau memilangi aku? Istri ini menjadi kewalahan. Baiklah sahutnya setelah ia berpikir. Besok kita berdua menghadapi Kiao Pak Beng, kapan kejadian kau tidak dapat menjawab, akulah yang akan menggantikan kau. Tian Tau kurang setuju, sebab itu berarti satu lawan dua tetapi istrinya telah menerima baik permintaannya hatinya lega juga. Maka dengan gerang ia berkata, begini pun baik. Di waktu kita bertempur, memang telah dijanjikan kita berdua melawan dia sendiri. Demikian besoknya Tian Tau mengajak istrinya pergi ke kamar istirahatnya Kiao Pak Beng. Jago itu terperanjat mendapatkan orang muncul berdua, hingga ia tercengang sejenak. Ia tahu baik, In Hang jauh lebih cerdas daripada suaminya, maka itu ia berkulatir sinyonya nanti dapat membadai maksud hatinya. Tak dapat ia tampik nyonya itu. Terpaksa ia menyambut sambil tertawa. Bagus kamu datang berdua katanya, manis. Inilah hal yang minta pun aku tidak berani. Hari ini aku si orang tua jadi dapat meminta lebih banyak pelajaran. Sebenarnya apakah itu yang Kiao Sian Seng kehendaki In Hang mewakilkan suaminya bertanya. Pokoknya ialah mencuci bulu dan membersihkan sung-sung, sahup Pak Beng. Jikalau begitu, In Hang menjawab, aku minta agarkah suka mengubah muka dan mencuci hati. Parasnya Pak Beng berubah. Hebat jawaban itu. Cuma sejenak, dia lantas tertawa bergelak. Bagus. Bagus katanya. Lihiyap, bagus kata-katamu ini. Meskipun jawabanmu bertentangan dengan pemikiranku, aku toh mengagumi kau, aku mesti puji padamu. Sekarang, dengan dasar kedua paham yang berlainan itu, aku mintakah suka memberi penegasan. In Hang berbangkit. Aku cuma minta kau mencuci muka dan membersihkan hati jawabnya dingin. Segala hal lainnya tak usahlah kau tanya banyak-banyak lagi. Nyonya ini mengibaskan tangannya, untuk terus menepuk Tianto, untuk lantas bertindak pergi dari kamarnya Pak Beng itu. Kiao Pak Beng membuat satu gerakan luar biasa. Kedua tangannya menekan pinggiran kursinya dan kedua kakinya menjejak lantai, atas mana tubuhnya mencelat tinggi, hingga di lain saat ia sudah berada di depan pintu, hingga ia dapat menghadang. Ia lantas berkata, Leng, Lihiyap, apakah kau datang kemari sengaja untuk mempermainkan aku si orang tua? Kau menanya aku pokoknya peryakinan ilmu silat dan aku telah memberikan jawabanku sahut In Hang. Itulah, muka harus dirubah, hati harus dicuci. Apakah ini berarti mempermainkan? Coba kau pikir masak-masak. Mungkin itu besar fadahnya untukmu. Benar begitu. Tianto campur bicara. Di antara kita memangnya ada pokok dasarnya yang berlainan, karena itu, buat apa lociampuai menjadi kurang senang. Jikalau locian seng berkukuh berbicara lebih jauh pun tidak bakal ada hasilnya, maka itu aku yang rendah meminta diri saja. Tianto mengerti maksud istrinya itu, yang menyindir Pak Beng. Benar ia tidak dapat menyetujui sikap getas dari seng istri, akan tetapi di dalam keadaan seperti itu, ia terpaksa mesti berdiri di pihak istrinya. Hock Tianto berkata Pak Beng murka. Kau telah datang ke tempatku ini aku layani kau dengan hormat. Kenapa sekarang kamu sedikit pun tidak memandang macu kepada aku? Dapatkah kamu berlalu dengan care begini saja? Tianto yang sabar pun berubah air mukanya. Kau berusia lebih lanjut, aku menghormatimu dengan memanggil kau ciampuai, ia menjawab. Itu sudah cukup. Apakah kau menghendaki aku berlutut dan mengangguk-angguk terhadapmu? Habis, mau apakah kau? Pak Beng dapat menjadi sabar pula, ia menyahut dingin. Aku mau lihat kamu mempunyai kepandayan apa untuk keluar dari kamarku ini. In Hang tidak melayani bicara pula. Tianto katanya, sekarang tak perlu bicara lagi. Mari kita pergi. Dengan lantas sepasang suami istri itu menghunus pedang mereka, yang bercahaya berkilauan, dan dengan lantas juga mereka menyerang, untuk membuka jalan. Bagus berseru Kiao Pak Beng. Ilmu pedang yang bagus ya lantas mengibas dengan tangan bajunya, untuk menyentil dengan jari tangannya. Pedang Nen Hang kena disampok miring, terus disentil, hingga terdengar suaranya yang nyaring beruntun, sedang pedang Tianto tersampok sampai orang shihok ini merasa telapakan tangannya kesemutan. Hebat jago tua ini pikir Tianto, yang merasa heran. Kera bagaimana dia melatihnya? Kenapa dia maju begini pesat? Hanya dalam tempo satu hari ia tidak menyangka bahwa justru ialah yang mengajarinya tanpa ia mendusin. Syukur Kiao Pak Beng tidak memegang senjata, dia masih peragu-regu. Jikalau tidak, entah bagaimana kehebatannya lebih jauh. Bentrokan pertama itu membuat In Hang dan suaminya mundur tiga tindak, setelah itu barulah mereka maju pula. Kali ini mereka bisa mendesak sampai lawannya mundur dua tindak. Tepat pertandingan hendak memasuki babak yang dasyat, di luar kamar terdengar suara pertempuran yang berisik disusul dengan teriakannya Lai Kong Tian berulang-ulang, Suhu! Suhu! Dengan satu jejakan, Kiao Pak Beng membuat pintu terbuka terpentang. Bocah yang baik dia berseru. Aku tidak sangka sama sekali kamu datang dengan kawan-kawanmu. Baiklah, sebentar aku akan membuat perhitungan denganmu. Jagot tua ini menyangka, pertempuran di luar itu dilakukan oleh kawan-kawannya Hock Tiantou. Sebaliknya, Tiantou dan In Hang juga heran sekali. Bahkan Tiantou kata dalam hatinya, kecuali aku berdua, siapakah sudah berani datang kemari untuk menarik-narik kumis harimau dari Kiao Pak Beng? Lantas suami istri ini menyusul keluar, akan mengikuti Pak Beng. Tatkala mereka tiba di ruangan latihan, di sana tampak pertempuran kacau, karena orang-orangnya Pak Beng tengah mengepung tiga orang. Lekong Tian yang mengepalai pihak tuan rumah. Tiga orang itu ialah yang satu seorang tua dengan muka berewokan, yang kedua seorang pengemis yang pakaiannya banyak tambalannya, dan gagah yang pakaiannya rapi. Melihat mereka itu, In Hang Gerang bukan kepalang. Si orang tua bukan lain daripada Ong Bong Hau yang nomor dua di antara empat jago pedang, sedang si pengemis si alah Chai Goan, Hu Pang Chu atau ketua muda dari Kaipang, partai pengemis. Si anak muda bukan lain. Daripada Chiu Chih Yap, puteranya Kim To Chif Ju Chiu San Bin. Tidak dapat Tian Tau dan In Hang lantas menduga duduknya hal, sedang sebenarnya Ong Bong Hau datang atas permintaannya Chih Yap. Bong Hau datang walaupun ia tidak merasa pasti akan dapat mengalahkan Kiao Pak Beng. Ia datang karena urusan ialah urusan yang menyangkut San Bin dan yang mengundangnya ialah muridnya sendiri. Pada mulanya Ong Bong Hau memikir untuk berbicara dulu dengan baik apabila terpaksa barulah ia hendak menggunakan kekerasan, akan tetapi mereka ditolak dengan getas oleh pengawal pintu, siapa taat kepada pesan Pak Beng bahwa dalam beberapa hari ini tuan rumah menampik tetamu siapa juga. Belum Bong Hau menyebutkan namanya, ia sudah lantas diusir. Chih Yap tidak tahan sabar, dia lantas menyerang. Kemudian munculah Lekong Tian bersama Lok Tong San. Kong Tian mengenali jago Shi O itu, dia terperanjat. Dia menyangka Bong Hau datang bukan dengan maksud baik, bahwa mungkin orang ada kamratnya In Hang dan Tian Tau. Serang saja Tong San menganjurkan Ko An Kei dari tuan rumah. Dia membenci O Bong Hau, yang pernah menghajar padanya. Kong Tian kena dibujuk, ia maju. Mulanya O Bong Hau tidak mau turun tangan, ia percaya cukup Chih Yap berdua Tai Goan, setelah melihat Kong Tian, terpaksa ia menempur Ko An Kei itu. Kong Tian boleh gagah akan tetapi menghadapi O Bong Hau, baru sepuluh jurus ia sudah terdesak mundur, oleh karena itu terpaksa ia men mundur ke dalam, untuk meneriaki gurunya, buat memberi isyarat. Demikian diatanglah Kiao. Pak Beng. Melihat gurunya Kong Tian jadi mantap hatinya, segera ia melakukan perlawanan sengit, ia mencoba menyerang membalas, untuk mendesak musuh yang tangguh itu. Lo Tong San di lain pihak menghampirkan Chiu Chih Yap, dengan jurus-jurus Hun Kim Choku Chiu, ia mencoba menangkap, untuk dibikin patah atau salah laku, tangannya jago muda dari Kim To Che. O Bong Hau Gusar atas sikapnya Lekong Tian. Atas datangnya boneka yang besar dan berat itu, ia menyambut dengan It Chi Suyankang. Ia menyentil nadinya manusia raksasa itu. Tidak dapat Kong Tian mengelit tangannya. Begitu tersentil, begitu cekalannya terlepas, lantas bonekanya jatuh. Malang dua pegawainya Kiao Pak Beng, selagi mereka mengepung Chih Yap, mereka ketimpa boneka itu, terus mereka roboh. Setelah itu O Bong Hu memutar tubuh, buat menghampirkan Tong San, tetapi orang silo ini licik dan matanya tajam. Xiang Xiang dia mendahului menyingkir sebab hatinya mencelos menyaksikan Kong Tian terpecundangkan dalam satu gebrakan. Adalah di saat itu, Kiao Pak Beng muncul. Dia Gusar melihat muridnya terlukakan. Segera dia menyerukan orang-orangnya mundur, dia sendiri terus maju. Menghadapi O Bong Hu, siapa belum pernah melihat tuan rumah, hanya dari roman dan sikapnya saja ia dapat menduga dari itu ia lantas berhenti menyerang. O Bong Hu menjadi orang berkenamaan, walaupun ia sedang murka, Kiao Pak Beng tidak berani berlaku kasar, dengan paksakan diri, setelah mengawasi orang, ia bersenyum dan berkata, Aku kira siapa, tak taunya O Loh Sian Seng. Sebenarnya aku si orang si Kiao berdahaga untuk menemui, sudah beberapa kali aku mengirim undangan untuk mengundang tetapi Loh Sian Seng malas untuk membuat kunjungan. Maka itu kenapakah hari ini, tanpa diundang Loh Sian Seng datang sendiri? O Bong Hu bangsa jujur, ia menyahut dengan terus terang, apabila tidak ada urusan, tidak nanti aku datang berkunjung. Aku telah diminta tolong oleh Kim Toh Cha Chu, untuk memohon satu orang dari kau, Kiao Sian Seng. Sayang murid-muridmu tidak mau membukai pintu, lantaran itu terpaksa aku melayani mereka hingga tanpa disengaja aku melukai muridmu. Sekarang aku minta Kasuka menyerahkan puterinya Chit Im Kau Chu, untuk kami mengajak pulang, setelah itu aku nanti mengaturkan maaf kepada kamu guru dan murid. Mengaturkan maaf kata Kiao Pak Beng Dingin. Itulah aku tidak berani terima. Muridku yang buruk tidak mengenali Gunung Taisan, aku mengucap terima kasih yang kau telah memberi pelajaran padanya. Jadi kau datang untuk meminta orang? Inilah mudah. Tapi, Lo Sian Seng telah datang kemari, inilah yang aku mintanya pun sukar, dari itu aku ingin menggunakan ketika ini untuk memohon pengajaran dari kau, pelajaran It Chi Sian Kang Yang Iehai. Lo Sian Seng tidak. Sungkan memberi pengajaran pada muridku, maka juga pastilah Lo Sian Seng akan meluluskan permintaanku ini. Mendengar suaranya cuan rumah, Au Bong Hu merasa tidak enak di hati. Memang ia merasa tidak pantas ia melukai orang dari tingkat lebih muda walaupun itu sangat terpaksa. Kepandaianku kepandaian tidak berarti, ia menyahut merendah, aku malu akan mendapat disebutnya itu sebagai kepandaian Yang Iehai. Yang tepat ialah Siulo Imsat Kang dari kau sendiri, Kiao Sian Seng. Aku telah kesalahan melukai murid Sian Seng, baik nanti belakangan saja aku mengaturkan maafku, sekarang aku minta Sian Seng tidak buat kecil hati. Kiao Pak Beng mengebut tangannya, untuk mencegah tetamunya bicara lebih jauh. Ia tertawa dan berkata, Sian Seng, kata-katamu ini membuat aku putus asa. Bukankah mencoba kepandaian ada hal yang umum? Apakah Sian Seng menganggap aku tidak pantas memohon pengajaran dari kau? Atau memangnya Ipsi Sian Kang dipakai istimewa untuk anak-anak muda? Hebat kata-kata itu untuk Au Bong Hu. Jikalau ia menolak ia bakal terhina. Ia menjadi dapat menyabarkan diri lagi. Ia pun, seumurnya, belum pernah tunduk kepada lain orang kecuali gurunya dan Tio Tan Hong. Maka ia menjawab, jikalau begitu. Kiao Sian Seng, baiklah, akan aku gunai ketika ini untuk belajar kenal dengan Siulo Imsat Kang yang luar biasa dasyat itu. Oleh karena tetamu tidak dapat mendahului tuan rumah, silakan Sian Seng yang mulai memberikan pelajaranmu. Kiao Pak Beng tidak menyahut lagi, ia pun tidak mengangguk, hanya segera sebelah tangannya digeraki, untuk dipakai menepuk. Au Bong Hu heran. Ia tidak merasakan sambaran angin dingin. Hanya sedetik, lantas ia mengerti maksudnya Kiao Pak Beng. Nyata tuan rumah tidak mau menggunakan saatnya untuk menyerang terlebih dulu. Lantaran orang berlaku sungkan, ia lantas bergerak. Lebih dulu tangan kirinya dibawa ke dada, untuk menjaga diri menyusul itu tangan kanannya, dengan jari tengah, menotok ke atas. Kiao Pak Beng tertawa. Oh Sian Seng, kau nyata tak mau ketinggalan katanya. Kali ini ia terus menyerang dengan sungguh-sungguh, maka juga, di situ lantas terdengar suara angin tinjunya yang hebat. Tian Tau kaget. Ia tidak pernah menyangka Pak Beng demikian telengas. Ia pun tidak menduga Pak Beng lihai sekali dengan ilmunya yang istimewa itu, yang paling meminta tenaga dalam, tetapi sekarang dia dapat menggunakannya semibarang waktu. Selagi jago Tian San ini terkejut, air mukanya Oh Bong Hu pun berubah sedikit. Akan tetapi ia mengangkat tangannya, ia menyentil dengan jari tengahnya untuk melawan serangan Pak Beng itu. Pepat ia mengenai tengah-tengahnya telapakan tangan jago Shi Kiao itu, hingga terdengar suaranya. Hampir berbareng kedua jago memisahkan diri masing-masing. Oh Bong Hu mundur hingga tiga tindak, tubuhnya menggigil. Kiao Pak Beng terhuyung. Dua kali, dari mulutnya terdengar suara perlahan, ak-a-ah. Hawa dingin dari Pak Beng tersalurkan ke dalam tubuh Oh Bong Hu dengan jalan jerijahnya itu, menyerang ulu hatinya, tetapi dengan tenaga dalamnya yang mahir, ia dapat mengusir pergi. Setelah itu, ia menjadi haran. Pernah ia mendengar dari cihyap halnya Pak Beng dikalahkan Tan Hong? Ia menduga Pak Beng baru sampai di tingkat ketujuh, jadi ia percaya, dengan sentilannya, ia pun bakal dapat kemenangan, atau sedikitnya ia tidak akan terkalahkan, tidak disangka-sangka. Sekarang Pak Beng beda daripada sangkaan, bahkan tenaga dalamnya itu berdasarkan tenaga dalam yang lurus, beda daripada tenaga dalam kaum sesat. Mungkin inilah gabungan lurus dan sesat yang bakal menjadi sempurna. Lantas terdengar kiaw Pak Beng tertawa. Benar-benar itu cihyan kang sangat liai katanya. Sekarang mari, aku si orang si kiaw ingin minta. Pengajaran pula. Kata-kata itu diakhiri dengan serangan, yang bertambah dasyat. Oh Bong Hu ketahui baik sekali kiaw Pak Beng hendak merobohkan dia atau kalau bisa, dia hendak dibikin binasa maka itu ia bertekad untuk melawan, dan tetap dengan it ci syu yang kang. Lainnya kepandayan tidak dapat digunakan. Cuma ia memasang kuda-kudanya dengan cian kin tewe atau jatuh seribu kati. Kembali terdengar suara nyaring begitu lekas kedua pihak saling bentruk. Oh Bong Hu tidak kena terpukul mundur seperti semula, melainkan tubuhnya bergoyang. Beberapa kali, bajunya turut bergoyang-goyang seperti tertiu pangin keras. Di lain pihak, kiaw Pak Beng tidak dapat lantas merangsak pula. Setelah bentrokan itu, yang hebat luar biasa, mukanya Oh Bong Hu nampak sedikit pucat, sebaliknya muka kiaw Pak Beng seperti keturunan warna ungu muda dan peluhnya turun menetes dari dahinya. Tian Tau menyaksikan dengan hati mereka berdenyutan, begitu pun lekong Tian. Mereka sama-sama merasakan hebatnya pertempuran itu, pertempuran mati atau hidup. Sulit untuk mereka memisahkannya, andai kata mereka memikir demikian. Dari kedua jago itu, salah satu mesti dihajar, baru mereka dapat sudah. Kong Tian pernah memikir demikian, tetapi di situ ada Tian Tau, dia jeri. Bahkan dia sekarang berkhawatir Tian Tau yang nanti turun tangan menghajar guru atau majikannya itu. Memang, asal Tian Tau turun tangan, maka kiaw Pak Beng bakal kena ditabas batang lehernya tanpa dia berdaya. Sebenarnya pernah berkelebat dalam otaknya jago Tian San itu, untuk menyerang Pak Beng, guna segera mengakhiri pertandingan, tetapi di lain saat, ia berpikir pula, Aku orang macam apa? Mana dapat aku berlaku demikian rendah membokong seorang yang lagi tidak berdaya? Lewat sekian lama maka terlihatlah pada jidatnya Oubongho tanda dari bangunnya otot-ototnya, yaitu warna biru gelap, sedang kedua tangannya ditekuk ke belakang. Itulah mirip tanda tak bertahan. Apakah aku mesti menonton saja Oubongho terbinasa di tangannya kiaw Pak Beng Tian Tau kata dalam hati kecilnya? Ia bersangsi, hingga meranda ketika ia sudah maju dua tindak dan tangannya telah merabah gagang pedangnya. Ketika itu Oubongho, dengan sinar metu, tajam, pun mengawasi padanya, itulah tanda jago tua itu tidak menghendaki bantuan untuknya. Ia berpikir keras sekali, sampai tiba-tiba ia sadar, Benar. Oubo Sian Seng tidak ingin aku merusak nama baiknya maka ia lantas berdiam terus. Tian Tau tidak usah menanti lama akan menyaksikan perubahan yang menyusulnya. Kiao Pak Beng mengasih dengar siulan yang aneh sedang Oubongho bersuara hektometer menyusul mana tubuh mereka berdua bersama-sama mencelat tinggi. Dua-dua Tian Tau dan Kong Tian terkejut, dua-duanya lantas lompat menyusul. Ketika Kong Tian sampai kepada gurunya, tubuh guru itu sudah turun ke tanah. Ia berniat memegangnya, untuk mempetayang. Tapi tubuh Seng guru berputaran, ketika bajunya kena terpegang, baju itu berkibar keras, tak kuat murid ini mempertahankan diri, dia tertolak mundur hingga roboh. Lekas panggil adikmu terdengar suara keras dari Pak Beng. Kong Tian bangun dengan muka bengap, tetapi ia girang, sebab pikirnya, rupanya luka suhu tidak parah, maka ia lantas menurut perintah. Ketika Tian Tau sampai kepada O Bong Hu, jago itu sudah berdiri dengan tegak, bahkan segera terdengar. Suaranya yang nyaring, Kiao Pak Beng, kita sudah saling belajar kenal. Apakah katamu? Mendengar suara itu, tenanglah hati Tian Tau. Kiao Pak Beng menutup kedua matanya ketika ia memerintahkan Kong Tian, mendengar pertanyaan Bong Hu, ia membuka matanya, terus ia mengawasi lawannya itu. Ia ingin melihat atau mencari sesuatu pada tubuh lawan, karenanya ia tidak segera memberikan jawabannya. Tian Tau sendiri lantas menjadi terperanjat. Ketika ia berpaling ke sisinya, ia tidak mendapatkan istrinya serta Kiam Hong, si Nona yang semenjak tadi terlihat berdiri dan saja menonton pertempuran yang dasyat itu. Tengah ia heran itu, mendadak ia mendengar teriakannya Kiao Xiao Xiao, ayah, ayah. Itulah teriakan dari ketakutan, yang disusul dengan munculnya si anak muda. Untuk aheran dan kagetnya semua orang, Kiao Xiao Xiao muncul sambil berlari-lari dengan pakaiannya berlumuran darah, dan di belakang ia tampak Leng Nen Hong bersama Liong Kiam Hong lari mengejarnya. Sebenarnya Xiao Xiao telah dapat beristirahat. Ia telah mendengar hal ayahnya bersama Ho Tian Tau merundingkan tentang ilmu silat, ia hanya tidak ketahui maksud yang dikandung ayahnya itu. Karena ini, ia memikir untuk menganjurkan ayahnya membinasakan saja In Hong semua. Untuk ini, ia pergi keluar. Ia baru sampai di luar pintu tak kala ia melihat ayahnya dan O Bong Hu lagi bertarung, sedang Tian Tau dan istrinya berdiri menonton. Ia menjadi juri, lekas-lekas ia menyingkir dari depan pintu. Kiao Pak Beng dan Hock Tian Tau lagi bertarung, mereka berdua sama-sama tidak melihat Xiao Xiao mengintai, dan tidak mengetahui juga berlalunya In Hong dan Kiam Hong. Nyonya Tian Tau sangat cerdik, di sampingnya menonton dan memperhatikan suaminya, matanya juga dipakai melirik kelilingan dan pelingannya dipasang terang-terang. Begitu Xiao Xiao muncul, begitu ia mendapat lihat, dan ketika cuan rumah yang muda itu ngelepot seperti kepala kura-kura, ia menarik tangannya Kiam Hong untuk diajak pergi. Ia telah memikir, cukup Tian Tau seorang menjage O Bong Hu. Bahkan ia tertawa dalam hati melihat suaminya seperti terpesona menonton pertarungan seru tetapi luar biasa itu. Kong Tian semua juga memusatkan perhatiannya seperti Tian Tau, dari itu mereka tidak melihat ketika In Hong dan Kiam. Hong berlalu dengan diam-diam. In Hong dan Kiam Hong menyusul Xiao Xiao. Pemuda itu kena dicandak, maka tanpa banyak omong lagi, mereka jadi bertempur. In Hong membiarkan ia dihantui Kiam Hong, sebab ia tidak mau mencontoh Tian Tau yang terlalu menghormati undang-undang kaum Kang Ou. Menghadapi orang muda yang telengas itu ia tidak sudi mengasihati lagi. Sekarang ini, setelah ia mencapai perpaduan ilmu pedangnya, In Hong menang jauh daripada Xiao Xiao, maka itu dibantui Kiam Hong, baru sepuluh jurus lebih, si pemuda sudah terlukakan beberapa tikaman. Untungnya bagi Xiao Xiao Nyonya dan Nona itu telah termufakat untuk membekuk dia hidup-hidup, untuk dipakai sebagai alat penukaran guna mendapatkan insulan. Kiao Xiao Xiao cerdik, dia bisa menangkap maksudnya kedua lawan ini. Sebenarnya diajari terhadap O Bong Hu dan Hong Tian Tau, tetapi saking terpaksa, dia lari juga keluar sambil berteriak-teriak, untuk minta tolong dari ayahnya. Kong Tian kaget, dia lantas maju untuk menolongi majikan muda itu. Tepat ia datang dekat, tepat In Hong menikam majikannya. Ia lantas menggunakan bonekanya guna menalangi menangkis. In Hong lihai sekali. Ketika pedangnya bentrok dengan boneka sebab ia ditangkis itu, ia lantas menggunakan ketika itu, ialah dengan pedangnya menekan boneka, terus tubuhnya berlompat tinggi melewati senjatanya si manusia raksasa. Hingga ia dapat menyusul pula si anak muda. Ia mau menikam jalan darah lengtai di punggung anak muda itu, untuk tetap dapat menawan hidup-hidup. Kiao Xiao Xiao mendapat ketika yang baik karena bantuannya Lai Kong Tian itu. Ia pun tidak mau mandah kena dibinasakan musuhnya, ia hendak mencari balas. Ia lantas bersiap dengan kipasnya yang lihai itu, ia ingin menyerang dengan senjata rahasianya. Akan tetapi ia terlambat. Baru ia mengangkat tangannya setelah ia berkelit dari tikaman, belum lagi jeriji tangannya memencek alat rahasia pada kipasnya itu, lengannya sudah terbabat pedang In Hong. Sambil membabat itu, sinyonya berkelit. Maka juga senjata rahasia Xiao Xiao. Yang toh terpencet juga, menyambar ke arah bonekanya Kong Tian. Sebagai kesudahan dari tabasan In Hong itu, anaknya Kiao Pak Beng menjerit keras sekali, tubuhnya terhuyung ke depan ayahnya itu dan roboh terbanting, akan tetapi ia masih sempat merangkul kaki orang tuanya itu, untuk mengasih dengar suaranya yang mempilukan, Ayah, balaskanlah sakit hati anakmu. Tatkala itu Tekseng Siang Jin bersama-sama lo Tong San dan Tong Hong Hek beramai telah hadir di gelanggang pertempuran itu. Mereka telah mendengar hal pertandingan di antara Kiao Pak Beng dan O Bong Hu, mereka ingin menonton. Justru kebetulan sekali, mereka menyaksikan peristiwa tersebut. Tian Tau terkejut, dalam hatinya ia kata, Kate, Kate. Pedangnya In Hong membuat Kiao Xiao Xiao menjadi bercacat. Mana Kiao Pak Beng mau mengerti? Di sini mesti akan terjadi pertempuran mati dan hidup. Di luar dugaan, setelah Pak Beng memandang anaknya, dia berlaku tenang. Kong Tian, kata dia pada muridnya, kau dukung sutemu ini ke ruang belakang dan kau obati dan balut lukanya, dia terus menoleh kepada seorang pegawainya untuk memberikan titahnya terlebih jauh, kau pergi ke dalam dan undang nonaim keluar. Bukan melainkan Tian Tau yang heran tetapi juga Kong Tian. Sungguh itulah di luar dugaan. Maka murid merangkap koan kee ini kata dalam hati kecilnya, Suhu sudah berhasil mempelajari Siulo Imsat Kang sampai di tingkat kedelapan, meskipun benar obong hulihai ilmunya It Chi Siantang, agaknya dia bukanlah tandingan Suhau. Kenapa sekarang tampaknya Suhu di juri terhadap mereka itu? Kiao Pak Beng mempunyai Xiao Xiao sebagai anak satu-satunya, bahkan anak laki-laki yang akan menyambung turunannya, sedang anak itu adalah anak mustika, yang disayang sama seperti jiwanya sendiri. Sekarang Xiao Xiao ditabas kutung sebelah tangannya oleh Leng In Hong, kenapa dia tidak menjadi gusar? Maka juga pantaslah Tian Tau dan Kong Tian heran sekali. Lantas terdengar Pak Beng berkata, di dalam satu pertempuran sukar dicegah seorang luput dari bahaya terlukakan, maka itu anakku, yang ilmu silatnya tidak mahir, terlukanya itu wajar dan karena itu, siapa juga tidak dapat dipersalahkan. Aku si orang tua telah berhari-hari dapat berunding ilmu dengan saudara ho dan hari ini aku belajar kenal juga dengan It Chi Siang Kang dari Tuan Ong, kejadian ini ialah soal yang paling menggirangkan seumur hidupku, maka itu, dengan memandang kepada saudara ho dan Tuan Ong, sukalah aku membuat habis segala urusan yang sudah-sudah, dan nonaim, silakan saudara ho membawanya pulang. Jikalau kau bertemu Kim To Cha Chu, saudara ho, tolong kau mewakilkan aku menyampaikan hormatku kepadanya. Mendengar itu, Tian Tau Girang bukan kepalang. Ia lantas memberi hormat. Nyatalo Chiam Pue mengerti segala apa katanya. Terima kasih tetapi In Hang kata dalam. Hatinya, siapa bilang tua bangka ini mengerti segala apa? Terang-terang tua bangka ini memandang enteng kepada yang lemah dan sebaliknya takut pada yang kuat. Sementara itu si pegawai yang dititahkan Pak Beng tadi sudah muncul bersama-sama insulan, yang telah sangat tersiksa oleh Xiao Xiao, hingga dia tampak lemah sekali. Kiam Hang lantas menghampirkan, untuk mempetayang. Siulan membuka kedua matanya. Ia sangat lemah tetapi matanya itu bersinar tajam. Dengan cahaya sangat bermusuh, ia mengawasi Kiao Pak Beng. Pak Beng tertawa, Ia kata sabar, Nona Im, Xiao Xiao memperlakukan tidak baik terhadapmu, aku sangat menyesal. Bukankah kau sangat membenci dia? Bukankah barusan sambil lewat kau telah melihat anakku itu? Dia telah menerima ajaran dari Leng Li Hiap, sebelah tangannya sudah ditabas kutung. Bukankah karenanya, penasaranmu telah dapat dilampiaskan? Biarnya jago ini berbicara dengan tenang akan tetapi kata-katanya yang terakhir itu bernadakan kemurkaan yang tertahan. Biar bagaimana, senang Tiantou dengan kesudahan itu. Itulah hal yang ia minta pun tidak dapat. Karenanya ia berkhawatir sekali, kalau Seng malam panjang, Seng impian menjadi banyak, maka lantas ia berkata, kami semua datang kemari untuk Nona EOM, sekarang urusan sudah beres, Aku yang muda memohon diri. Kyao Pak Beng tertawa terbahak. Dengan kedatangan kau ini, Saudara Ho, bukan sedikit kefaedahan yang diperolehku katanya. Sampai kita bertemu pula matanya lantas menyapu. Melihat Tau Bong Hu, yang ia awasi tajam, ia menambahkan, Chuan O, baik-baiklah kau merawat dirimu. Di zaman ini, orang-orang tua yang menjadi ahli silat sudah tinggal tak seberapa orang lagi. Bukankah itu harus disayangi? Mendengar perkataan jago itu, Tiantou terkejut, lekas-lekas ia mengawasi O Bong Hu. Ia mendapat kenyataan Bong Hu bersikap sebagaimana biasa, kecuali air mukanya mirip orang yang telah menenggak beberapa cawan air kata-kata, ialah bersemu dadu. Ia menganggap biasa siapa habis bertempur hebat, hingga orang menjadi telah mengeluarkan banyak tenaga, kesegarannya tak segera pulih kembali. Tapi ia tetap heran. Kenapa Pak Beng mengatakan demikian? Pikirnya, kenapa terhadapku Pak Beng membelang sampai bertemu pula sebaliknya terhadap O Bong Hu, nada suaranya tak sedap. Itulah kata-kata yang beralamat jelek. Kenapakah? O Bong Hu dingin nadanya ketika ia menyahuti, Kiao Pak Beng apakah kau merasakan apa-apa yang luar biasa pada nadimu? Kau juga harus baik-baik merawat dirimu setelah itu ia memutar tubuhnya, untuk bertindak pergi. Kembali Tian Tau menjadi heran, maka ia melirik Pak Beng muka siapa ia dapatkan telah berubah sedikit. Meski demikian, cuan rumah yang kosan itu tertawa, dengan suara tertawanya yang aneh, dan berkata pula, O Bong Hu kau baik-baiklah jalan. Maafkan aku, tidak dapat aku mengantarkan kau lantas ya. Mengibaskan tangannya dan memutar tubuhnya, untuk masuk ke dalam. Tian Tau dan istrinya serta Ta Goan berdua lantas mengikuti O Bong Hu berlalu. Kiam Hang ada bersama Siu Lan. Tian Tau terus memperhatikan jago tua itu. Setelah meninggalkan pintu rumah Pak Beng, mukanya Bong Hu berubah menjadi suram, dengan membungkam, ia berjalan terus. Ia tetap heran, ia tidak mengerti. In Hang lantas mendapat firasat buruk. Kiam Hang dan Siu Lan turut mendapat lihat romen luar biasa dari Bong Hu, karena itu, meski mereka ingin omong banyak, mereka turut bungkam. Sampai di kaki gunung, Romania O Bong Hu makin berubah. Mari kita beristirahat, kata In Hang. O Lo Chiampo E barusan kita mengandalkan Lo Chiampo E mengalahkan Kiao Pak Beng, maka aku percaya, tidak nanti dia berani menyusul kita karena mana kita pun tak usahlah berjalan dengan tergesa-gesa. Nyonya Hock ini menyangka, sebab bertempur sangat hebat dan mengeluarkan tenaga terlalu banyak, Bong Hu menjadi sangat letih dan ia perlu beristirahat. Tapi keadaan orang Siu itu beda daripada terkaan itu. O Bong Hu mengangkat kepalanya, memandang ke atas gunung, habis itu dengan perlahan ia menyahuti, benar, aku benar harus beristirahat. Lagu suaranya itu tawar sekali. Hati In Hang terkesiap, ia kaget. In Hang, apakah kau mengira aku telah dapat mengalahkan Kiao Pak Beng Ho? Bong Hu tanya, perlahan. Aku menduga dia telah terhajar It Chi Siankang dari Lo Chiampo E, sinyonya menjawab. Jikalau tidak, kenapa dia tidak menjadi gusar meskipun aku telah membabat sebelah lengan anaknya? Benarkah dia dapat sudah saja? Tidak salah, kata Bong Hu, tidak salah tadi dia telah terlukakan olahku, tetapi sebabnya kenapa ia suka berhenti sampai di sini itulah lantaran diajri terhadap kamu suami istri. In Hang melengat, begitu pun Tianto, Lo Chiampo E, kata si orang si hok, mana dapat. Kami menerima pujian Lo Chiampo E ini? Kami menempur dia sudah lima hari, buat omong terus terang, kami berdua benar-benar bukanlah tandingan dia. Dia telah terluka, yang paling penting untuknya ialah mendapatkan tempo untuk menyalurkan napasnya, untuk mengobati diri sendiri, berkata Oh Bong Hu, oleh karena itu, mana dia berani menempur pula kamu berdua? Si Ulo Im Sat Kang dari Kiao Pak Beng demikian liai, sungguh itulah diluar sangkaanku. Mendadak dia menjatuhkan diri berduduk di tanah, napasnya pun mulai sesat. Orang semua terperanjat. Dalam ilmu dalam, di zaman itu, kecuali Tio Tan Hong tidak ada lain orang lagi yang sanggup melawan jago, si Ulo ini. Maka heran yang dia dapat tergempur Kiao Pak Beng. Lo Chiam Poe, kata Tian Toe, yang hatinya menjadi kecil, aku mempunyai teratai salju dari Tian San. Teratai itu simpanlah untuk kamu pakai sendiri, Oh Bong Hu memotong. Aku tidak membutuhkan itu. Jagotua itu tertawa tetapi sedih tertawanya. Tian Toe dan In Hang menduga orang telah terluka parah di bagian dalam, mereka hanya tidak menyangka luka itu demikian hebat hingga Oh Bong Hu mirip pelita yang telah kekeringan minyak, bahwa jiwanya segera bakal tak tertolong pula. Oh Bong Hu menentang hebat Si Ulo Imsat Kang dari Kiao Pak Beng, selama itu hawa dingin telah menyerang masuk ke dalam tubuhnya, syukur untuknya, saking mahirnya tenaga dalamnya, dia masih dapat bertahan demikian lama. Ini sebabnya kenapa sampai sekian lama suami istri itu tidak dapat melihatnya. Bahkan Kiao Pak Beng sendiri tidak dapat membadai lawannya itu terluka sampai di batas mana, karena mana, di samping juri terhadap pada Tian Toe dan In Hang, dia jadi tidak berani menuntut balas untuk anaknya. Pak Beng terluka pada nadinya yang dinamakan Samin Meh, luka itu jauh lebih enteng daripada luka lawannya, andai kata dia mesti menempur pula Tian Toe dan In Hang, ada kemungkinan diadapat bertahan atau sedikitnya kedua pihak bakal terluka parah bersama. Di mana di sana ada rombongannya Tekseng Siang Jin, apabila benar terjadi pertarungan mati hidup, mungkin sekali rombongan In Hang tak akan ada yang pulang hidup. Hati In Hang menjadi kecil mendengar suaranya Oh Bong Hu, tetapi ia tidak lantas menjadi putus asa, ia malah berpikir keras untuk mencari jalan guna menolongnya. Penolakannya Oh Bong Hu memakan soat lian atau teratai salju membuatnya menyangka Bong Hu ingin bertahan dengan tenaga dalamnya. Ia mau membujuki ketika jago itu berkata pula dengan lemah, Seng Tempo sudah tidak banyak lagi, aku ada beberapa pesan untuk kamu, harap kamu suka lekas mengerjakannya. Silakan, Lo Chiam Poe, kata Tiantou dan In Hang Bareng. Yang pertama yaitu kamu mesti lekas berangkat ke tali untuk mengundang Tio Tan Hong, berkata Bong Hu. Sekarang ini tenaga dalam dari Kiao Pak Beng sudah teriakinkan hingga dia berada di antara kelurusan dan kesusatan, jikalau dia diberi kesempatan menyampaikan tingkat ke-9, sekalipun Tio Tan Hoak belum tentu dapat menundukkan dia. Sekarang dia tengah memerlukan tempo untuk dapat menggabung sempurna kedua pelajaran lurus dan sesat itu, di dalam tempo satu tahun, Tan Hong dapat menang unggul daripadanya. Selewatnya satu tahun, sukarlah untuk dibilang. Tiantou terkejut. Di dalam hatinya segera timbul pertanyaan, dari mana Kiao Pak Beng mendapatkan pelajaran lurus itu tengah ia terbengong, In Hang mengawasi ia dengan tajam. Hanya istri ini pun tercengang seperti ia-nya. Melainkan sinar matuseng istri bagaikan menegur atau menyesalinya. Ia menjadi berkhawatir, ia menjadi berduka. Ia menjadi bergelisah ketika ia lantas ingat. Pastilah Kiao Pak Beng memperoleh pelajaran lurus dari selama diajak berunding dengannya. Matanya Oh Bong Hu digeser kepada Loh Tiantou. Ia tidak mendapat tahu halnya jago Tianshan ini sudah ditantang berunding oleh Kiao Pak Beng yang licik itu, maka itu, beda daripada In Hang, dia tidak menegur atau menyesalkan. Tapi Tiantou sendiri bersengsara hati tidak kepalang, sinar matanya Bong Hu tajam sebagai anak panah menusuk hatinya. Oh Bong Hu tahu orang Shi Ho itu menyesal dan berduka, ia menduga orang menyesal dan berduka untuknya, maka dengan tawar ia kata, di kolong langit ini tidak ada perjamuan yang tidak bubar dan sekarang bukan saatnya untuk bersusah hati. Apakah yang hendak ditangisi? Sekarang soal yang kedua. Inilah mengenai diri kamu berdua suami istri. Mari kamu dengari perkataanku. Hati Tiantou bercekat. Hal yang mengenai diri mereka suami istri? Maka dengan penuh perhatian ia memasang telinganya. Demikian pun In Hang. Oh Bong Hu melanjuti berkata, kamu berdua jangan berdiam terus di gunung Tianshan. Kiao Pak Beng telah terluka tetapi mengandal pada tenaga dalamnya paling lama dalam tempo satu bulan, dia akan sudah sembuh dan pulih kesehatannya seperti sedia kalah. Menurut nada suaranya tadi dia pastilah tidak sudi melepaskan kamu berdua, sesudah sembuh, tentu dia akan pergi mencari kamu. Maka itu paling benar kamu segera pergi ke tali, untuk mengundang Tio Tan Hang, atau kamu menyingkir ke lain tempat. Tiantou mengasih dengar rejekan, hektometer ia mendongkol sekali yang ia sudah terpedayakan Pak Beng, hingga selagi berunding, ilmu tenaga dalamnya sudah tercuri oleh jago siulo imsat keng yang licit itu. Dia tidak mau melepaskan aku, aku juga tidak mau melepaskan dia ia kata sengit. Bagus, kau bersemangat atau bongmu memuji. Di kalangan muda, kaulah orang satu-satunya yang nomor satu. Aku percaya di belakang hari, ilmu silatmu bakal berada di atasan Kiao Pak Beng, cuma sekarang belum tiba saatnya untuk kau menempur dia. Kau harus menyayangi diri, kamu harus tetap hidup untuk nanti kamu membalaskan sakit hatiku ini. Tiantou kaget dan bingung. Lociampoe, eh, kau kenapa ia bertanya? Bonghu menyahuti perlahan, sebenarnya aku memikir untuk pulang ke rumah untuk berbicara dengan istriku untuk berpisahan tetapi sekarang aku anggap tak usahlah aku memikir banyak-banyak, supaya kedua pihak tak usah bersusah hati lagi. Ada kamu yang bakal mewakilkan aku menyampaikan kabar, itu pun sama saja. Aku asal bangsa Kazah maka menurut aturan bangsaku, setelah seorang menutup mata, mayatnya lantas dibakar menjadi abu, untuk mana tak usah orang menyiapkan ini dan itu. Upacara kematian bangsaku jauh lebih hemat daripada upacara kamu bangsa Han. Setelah kamu membakar mayatku, lantas abunya tolong kamu bawa pulang buat diserahkan pada istriku, sedang kepada istriku itu kamu memilangi supaya dia lekas pergi ke tempat yang kedua. Kiyo Pak Beng keras hati dan telengas, aku khawatir apabila dia menerima kabar dari kematianku, dia nanti timbul ingatannya untuk membakar rumput sekalian membongkar akarnya. Artinya, mungkin dia bakal menurunkan tangan jahat atas diri istriku. Kamu mengirim seorang yang pandai bicara untuk memujukinya, dan kamu memujuki sesudah datangnya Tio Tan Hong baru ia mewujudkan pembalasannya. Orang semua merasakan firasat tidak enak. Siapa tahu Au Bong Hu lantas dengan getas membicarakan soal kematiannya. Inilah hebat, hati mereka menjadi mencelos. L.N. Hong maju mendekati, untuk mengangkat bangun jago tua itu. Au Bong Hu berdiam saja ia bersenyum sedih, lantas kedua matanya dirapatkan. Sebab seketika itu juga berhentilah nafasnya. Sebenarnya Au Bong Hu masih dapat bertahan beberapa hari, tetapi itu berarti penderitaannya bertambah tiap hari, maka juga ia mengambil putusan baiklah ia mati lantas, maka itu diam-diam, dengan sisa tenaga yang masih berada di dalam dirinya, ia memutuskan nadinya sendiri. Inilah sebabnya, di saat terakhir itu ia masih bisa berlaku tenang, tak miripnya orang yang mau putus jiwa. Tian Tau tidak percaya orang sudah berhenti bernafas, ia memegang tangannya, hingga ia merasa nadi sudah tidak bekerja pula dan tangan itu terasa mulai dingin. Ia jadi demikian berduka hingga ia berdiri menjublak saja kedua tangannya memondong tubuh jago tua itu. Matanya menjadi merah tetapi air matanya tidak mengucur keluar. In Hang mengalirkan air mati deras. Sekarang ini menyesal pun sudah kasip, katanya perlahan. Aku harap kau janganlah mensiasiakan pesan Owelochiampue ini. Tian Tau mencabut pedangnya, dengan itu ia menabas sebuah pohon di tepi jalan, terus ia kata dengan suara dalam, Owelochiampue, kau berangkatlah dengan tenang. Kami pasti akan menuntut balas untukmu. Baru sekarang, habis mengucapkan sumpahnya itu, dia dapat menangis menggerung-gerung. Lega hati In Hang mendapatkan suaminya bisa menangis. Ia kata dalam hatinya, syukur dia dapat menangis. Setelah memperoleh pelajaran ini, mungkin dia bakal merubah tabiatnya. Hanya jangan-jangan harga yang dia bakal minta akan jadi terlalu besar. In Hang berduka berbareng merasa lega. Tanpa merasa ia mencekal tangan suaminya, yang sebaliknya pun mencekal ianya. Sejak keretakan di antara mereka, baru sekarang ia merasa bahwa ia berada dekat sekali dengan suaminya ini. Benar, sekarang bukan lagi waktunya berduka, berkata Ta Goan akhirnya. Mari lekas kita bekerja, menurut pesan Owelochiampue, untuk mengurus jenazahnya. Orang suka mendengar kata-kata itu, maka itu sembari menangis. Mereka mengumpulkan kayu, untuk terus membakar tubuh Owlbonghu, untuk kemudian, sesudah selesai, abunya dibungkus dengan rapi. Biarlah tugas ini diserahkan padaku, berkata Ta Goan kemudian. Sebagai ketua muda dari partai pengemis, Ta Goan seimbang umur dan derajatnya dengan Owlbonghu suami dan istri, ia pun sahabat dari suami istri itu, maka itu dialah orang yang paling tepat untuk mengantarkan Abu Bonghu kepada Nyonya Owe yaitu Kim Kau Sian Chulim Sian Nien. Tian Tau, In Hang berkata pada suaminya, mari kita berdua pergi ke tali untuk mengundang Tio Tai Hiap. Tian Tau paling sungkan terlibat urusan dunia Kang Owe akan tetapi sekarang ia telah terlibat juga, maka sekalipun ia ingin menyingkir, tak dapat ia menyingkirkan diri, dari itu tanpa menjawab istrinya, ia mengangguk. Cuma di dalam hatinya ia kata, aku telah terjebak Kiao Pak Beng, maka tak dapat aku menghindarkan diri dari tugas menuntut balas untuk Owe Luchiam Pue. Hanya, setelah terlibat ini, sampai kapan aku dapat memperoleh pula ketenanganku untuk aku melanjuti cita-citaku memahamkan ilmu pedangku. Oleh karena memikir demikian, jago Tian San ini menyesal juga yang ia telah mengikuti istrinya mendaki Kun Lun San hingga mereka jadi bermusuh dengan Kiao Pak Beng. Ketika itu, Ciu Chi Hiap berkata pada Im Siulan, Nona Im, sangat besar budimu terhadap kami, budi itu belum dapat kami balas, karenanya hati ayahku menjadi tidak penteram. Maka itu aku minta dengan sangat sukalah kau datang pula ke gunung kami. Selagi bicara itu, Ciu Hiap rada likat, sebab ia tahu dengan meminta Siulan datang ke gunungnya, sebenarnya ayah dan ibunya ingin sangat merangkapkan jodoh si Nona dengan jodohnya sendiri. Siulan seorang yang cerdik, melihat sikap si pemuda, ia dapat menduga beberapa bagian. Maka berpikirlah ia, Kim Toh Che Chu berlaku sangat baik padaku, kebaikannya itu membuatnya aku bersyukur, dan sekarang untuk menolong jodohku, dia telah bekerja keras, maka itu, dapat atau tidak aku menerima baik cita-citanya itu, yang penting ialah aku mesti pergi menemui mereka, untuk mengaturkan terima kasihku. Hanya, kalau aku tiba di gunung dan aku bertemu Giyok Hong, bagaimanakah? Selagi memikir demikian, si Nona kembali mendengar perkataannya Cie Hiap, setelah Nona meninggalkan gunung kami, semua orang sangat memikirkan kau. Saudara Bantian Peng bersama aku sudah lantas turun gunung, kita pergi ke selatan, untuk mencari. Juga Saudara Tio, sesudah sakitnya sembuh, ia bakal berangkat mencari kau, maka itu, mungkin ia sekarang sudah tidak berada di gunung. mendengar itu, tertarik hatinya Siulan. Maka ia lantas mengambil keputusannya. Cie Hiap belum pernah bergaul erat dengan bangsa Nona-Nona dari itu berdiri di depan Siulan, hatinya tidak tenteram, ia likat sendirinya. Nona In melihat muka orang, ia dapat menduga lebih jauh. Ciu Cechu baik sekali terhadap aku. Aku sangat bersyukur, ia kata sedikit pun tidak likat, maka itu, aku sebenarnya ingin sekali tidak mendatangkan kesulitan apa-apa kepada pihakmu. Kata-kata Si Nona membuatnya Si Pemuda bingung. Nona, Nona Im, katanya, tak lancar, Nona. Membilang apa? Justeru Nona yang telah melepas budi besar terhadap kami hingga kami tidak ketahui bagaimana harus membalasnya. Dengan mengatakan demikian, apakah Nona bukannya memandang asing kepada kami? Jangan gelisah Kiam Hang campur bicara, sembari tertawa ia pandang si anak muda. Kau dengari, Nona Im masih ada kata-katanya terlebih jauh. Cihiap melirik Nona Im, benarlah ia mendapatkan bibir orang bergerak. Jadi Nona itu berhenti bicara karena ia memotong barusan. Sendirinya mukanya menjadi bersemu dadu. Aku telah terjatuh ke dalam sarang hantu tetapi aku telah ditolongi kamu. Benar-benar siulan melanjuti omongannya, maka itu budi kamu yang besar itu, entah sampai kapan aku dapat membalasnya. Aku bersyukur kepada Ciu Cecu yang dalam kerepotannya masih dapat memikirkan aku, karenanya aku harus pergi ke gunung untuk mengaturkan terima kasih. Mendengar suara yang terakhir ini, lega hati Cihiap. Sebenarnya terhadap Kongcu, aku juga belum mengaturkan terima kasihku, siulan berkata pula. Ketika itu, Cihiap memotong, urusan yang sudah lewat buat apa disebut-sebut pula? Siulan bersenyum. Jadi benar-benar kamu tidak menyesalkan aku tanyanya. Kau dan ibumu telah membantu banyak pada kami, kamu telah menolongi jiwa ayahku, kata Cihiap, untuk itu kami bersyukur tidak habisnya. Kembali siulan bersenyum. Demikian mereka berbicara. Karena sikap siulan yang polos, lama-lama Cihiap menjadi hilang likatnya. Kiam Hong, dapat melihat itu, ia girang. Tapi masih ada sedikit kesangsiannya terhadap siulan, maka ia pikir, apakah benar-benar dia dapat begini cepat melupai Gio Hoang? Mereka berjalan terus. Cepat mereka berjalan, sebab di antara mereka tidak terjadi sesuatu yang menghalang-halanginya. Lewat setengah bulan, tiba sudah mereka di gunung, dalam benteng Kim Toce. San Bin dan istrinya mendapat kabar pulangnya rombongan itu, mereka girang sekali, dengan lantas mereka pergi keluar untuk menyambut. Cui Hang yang polos, begitu dia melihat siulan tak dapatkan menyembunyikan kegirangannya. Dia lantas cekal keras tangan Nona Im Sraya berkata, Oh, anakku yang baik, akhir-akhirnya kau kembali. Kali ini aku larang kau pergi pula. Jikalau kau tidak buat celaan, kau anggaplah rumahku ini sebagai rumahmu sendiri. Cih Yap, kau mesti mewakilkan ibumu melayani baik-baik pada Nona Im. Terima kasih, Pe Ebo, berkata siulan. Sebenarnya, selang dua hari, aku ingin turun gunung dulu. Cui Hang heran hingga ia mementang lebar matanya. Apa? Kembali kau hendak pergi tanyanya. Cih Yap, apakah kau berbuat salah terhadap Nona Im? Siulan tertawa, ia mendahului si anak muda menyaut. Selama di sepanjang jalan Ciu Toako perlakukan aku baik sekali, bilangnya, bahkan Toako memilangi aku bahwa di sini hendak dibangun pasukan wanita, hingga aku ingat warisan agama Cip Im Kau dari marhum ibuku. Pasukan wanita yang menjadi murid-murid atau pengikutnya ibuku itu, sampai sekarang ini masih berkumpul di rumah keluarga Teng Di Hin Jisan dan mereka itu masih belum ketahui yang kau cu. Mereka sudah meninggal dunia. Ibuku memang telah memesan aku agar aku terus melanjuti usahanya memupuk Cip Im Kau. Mendengar demikian, Cui Hang berpikir, Jadi kau berniat menggantikan menjadi kau cu, ia tanya. Tidak, aku tidak memikir untuk menjadi kau cu, Siulan menerangkan, hanya mereka itu harus diurus dan dipernahkan, supaya mereka jangan bubar dan nanti membahayakan calayak ramai. Kebanyakan dari mereka ialah anak-anak perempuan yang sudah tidak punya rumah tangga lagi. Ingin aku bicara dengan mereka itu. Siapa yang masih mempunyai rumah atau sanak yang dapat ditumpangi, atau siapa yang berniat berusaha sendiri, akan aku berikan kemerdekaan kepada mereka. Siapa tidak punya sanak atau wandalan, yang suka turut aku, ingin aku ajak datang kemari, hanya untuk itu lebih dulu aku harus mendapat persetujuan pehu dan pebu. Oh, begitu? Aku tadinya menyangka kau hendak meninggalkan kami. Kami memang membutuhkan pasukan wanita, maksudmu baik sekali. Sekarang kau beristirahat dulu sedikitnya dua hari, nanti aku menyuruh Cih Yap, dan dua taubak menemani kau pergi mengurus tentramu itu. Malam itu diadakan perjamuan, walaupun orang berduka untuk kematiannya Oubonghu. Habis berjamu, Cui Hang ajak Siulan memasang ngomong di dalam kamar. Kiam Hang serta In Hang dan Tian Tong pun diantar ke masing-masing kamarnya. Otak Kiam Hang penuh dengan pelbagai pikiran selagi ia melewati kamar di mana Giyok Hou pernah dirawat. Ia berpikir, untuk Siulan sudah ada kepastiannya. Semoga dia dapat hidup berbahagia dengan Cih Yap. Hanyalah Heng Kou Giyok, entah dia pergi dan berada di mana sekarang. Selagi Nona Leong berpikir itu, mendadak ia mendengar suaranya Siulan, Enci Leong dan lantas Nona Im menghampirkannya. Ia heran, tetapi ia tertawa dan tanya, aku lihat Ciu Pebo seperti hendak bicara banyak dengan kau, kenapa begini lekaskah sudah keluar lagi? Siulan bersenyum. Ia kata, orang memikirkan kau, kau justru menggodai orang. Eh, Enci Leong, habis ini kau berniat pergi ke mana? Aku belum mengambil keputusan, Kiam Hang menjawab. Mungkin aku akan turut Enci In Hang dan Hok To aku pergi ke Tali atau Tang Hai mencari Enci Sin Chu. Aku pikir lebih baik Enci pergi pada Enci Sin Chu, Siulan mengasih pikiran. Aku dengar dari Ciu Pebo, Begitu dia sembuh, Tio Giyok Hou lantas turun gunung, maksudnya mencari kau, atau mungkin sekali dia pergi kepada kakak seperguruannya itu, ia berhenti sejenak, baru ia menambahkan, Enci Leong, kau kejam. Itu hari sebelum Giyok Hou sembuh, tanpa bicara apa-apa dengannya, kau lantas turun gunung dengan diam-diam. Satu ahukah kau bagaimana dia menjadi bergelisah karenanya? Mukanya Kiam Hang menjadi merah. Baru saja kau mengatakan aku menggodamu, sekarang kaulah yang menggodai aku katanya. Sedikitpun aku tidak menggodai kau, Enci berkata Siulan sungguh-sungguh. Dua hari lamanya aku merawati Giyok Hou sakit, selagi dia tidur aku mendengar dengan teling aku sendiri dia saban-saban menyebut-nyebut Enci, sedikitnya beberapa puluh kali. Mendengar itu, hati Kiam Hang tergerak. Ia berdiam. Dia sangat menyintai kau, Enci, untuk itu tidak ada. Lain orang yang dapat menggantikanmu, kata pula Siulan, maka itu baiklah kau lekas-lekas menemui padanya. Cihia pun mengharap-harap agar kamu berdua lekas kembali untuk bertemu pula dengan kami di sini. Ya, lebih lekas lebih baik. Sengaja Siulan menyebut-nyebut Cihia dan kami itu. Hati Kiam Hang lantas saja terbuka. Setelah beberapa bulan awan bergumpal, maka di detik ini, langit menjadi cerah. Katanya dalam hati, benar-benar Siulan menyukai Cihia. Cihia karena ini, selagi mulanya ia berniat menggodai nona itu, ia lantas membatalkannya. Sebaliknya, ia ingat Giyok Hau. Malam ini baiklah Enci beristirahat siang-siang, Siulan berkata pula, supaya besok Enci dapat berangkat pagi-pagi. Kiam Hang tertawa. Kau seperti juga sudah mewakilkan Ciu Peabu menjadi nyonya rumah katanya. Jadi sekarang kau hendak mengusir aku? Nona Im pun tertawa. Bukannya aku mengusir kau, Enci sahutnya. Adalah Tio Giyok Hau yang memaksa kau lekas pergi dan lantas dia berangkat. Senang Kiam Hang dapat mengantarkan si Nona pergi. Di dalam hatinya, ia kata, kesudahan ini baik sekali. Dia menjadi ada ketentuannya dan aku pun boleh tak usah berpisah lagi dari Engkoh Hau. Akan tetapi Nona Leong ini tidak ketahui, setelah melengos, air mati Siulan lantas mengembeng dan tak dapat terbendung mengalir keluarnya. Sebab dia berbuat demikian tadi dengan sengaja, buat guna IA-nya, dengan paksakan diri mau dia bersikap manis terhadap Ciu Hyap. Besoknya pagi, Ho Tian Tau dan Leng Nen Hang meminta diri dari San Bin sekalian, untuk mereka berangkat, sedang Kiam Hang mengutarakan niatnya. Pergi ke Tanghai, Laut Timur, untuk mengunjungi Ie Sin Chu. Ciu Chui Hang tertawa dan berkata, sebenarnya aku ingin menahan kau untuk beberapa hari lagi, akan tetapi aku lebih mengharap kau dan Tio Giyok Hau kembali siang-siang, untuk menjenguk kami. Maka baiklah, kau boleh pergi. Kiam Hang lika tetapi hatinya girang. Ia pula berangkat bukan seorang diri, ia berkawan dengan Li Uteg Chong dan Ciu Pengkin, kerua dan ketua muda dari benteng Tayong Che. Waktu jago tua ini datang membantui San Bin ketika dilakukan perampasan pelbagai bingkisan untuk kota raja, lantaran San Bin terluka, mereka terus berdiam di atas gunung, sekarang setelah San Bin sembuh dan gunung aman, mereka mau berangkat pulang. Maka itu, San Bin menganjurkan Nona Li Yong berangkat bersama mereka mulai dari Tian Chin, mereka akan naik perahu untuk berlayar di laut. Kiam Hang membawa dua budaknya, Chun Toh dan Hei Hei Hao O. Mereka itu untuk sekian lama dititipkan di atas gunung. Dua yang lain, yaitu Ciu Kiok dan Tong Wee, diserahkan kepada Siuluan. Tian Toh dan Nyonya mau pergi ke tali. Ada dua jalan yang mereka dapat ambil. Yang pertama ialah dari barat daya lewat Siam Sai memasuki Su Choan terus ke In Lam, dan yang lainnya dari Tenggara mengikuti pesisir melewati Hokian mutar ke Kui Tang dan Kui Sai, baru dari Kui Chiu tiba di In Lam. Kedua jalan itu membutuhkan tempo yang tak beda jauh selisihnya. Tapi In Hang tak dapat segera berpisah dari Kiam Hang, dari itu ia suka menemani si Nona untuk setibanya di Tian Chin barulah mereka berpisahan. Di sana Kiam Hang naik perahu besar dari Li Uteg Chong memasuki lautan, sedang In Hang dan suaminya menyewa perahu lain menuju ke selat Hang Chiu. In Hang dengan Xin Chu sangat rat perhubungannya, sebenarnya In Hang ingin turut Kiam Hang pergi menemui sabahat karib itu, apa mau ia terhalang oleh suaminya. Tian Tau tidak setuju. Sebabnya ialah suami ini ingin lekas-lekas membereskan tugas menuntut balas untuk Oubong Hu, supaya mereka bisa lekas pulang, guna memulai lagi peryakinan ilmu pedang mereka yang belum sempurna itu. Jadi Tian Tau tidak ingin berayal-ayalan di tengah jalan. Pada suatu hari tibalah suami istri itu di kota Hang Chiu. In Hang lantas ingat Xin Chu. Di sini dahulu hari mereka berdiam bersama sekian lama. Ia bicarakan halnya itu dengan suaminya. Kau selalu ingat lelakonmu selama perantauan dulu hari itu, kata Tian Tau bersenyum duka. Kalau begini maka ada kemungkinan setelah selesai pembalasan sakit hati Lociam Pueo Bong Hu, kau nanti tak dapat berdiam tenang di atas gunung meyakinkan ilmu pedang kita. In Hang mengerutkan alis. Itulah perbedaan faham di antara mereka. Itulah bibit yang dapat menyebabkan bentrokan mereka. Tapi ia ingat bahwa baru saja ia akur pula dengan suaminya itu, baru selang beberapa hari. Maka ia ingin agar tidak terjadi bentrokan pula. Terpaksa ia mengiringi kehendak suaminya. Lantas suami istri ini pergi ke restoran laugualau di tepinya telaga seow. Mereka berdahaga dan lapar. Begitu mereka naik di loteng, mereka menjadi haran. Ini yang yang dibilang, pohon itu hendak berdiam tenang tetapi seng angin tak berhenti meniupnya. Rumah makan yang besar itu kosong dari tetamu. Sedang rumah makan itu sangat kesohor untuk kota Hang Ciu, Pernahnya di tepi telaga, di kaki gunung kosan. Ialah di tempat dengan pemandangan alam yang indah. Biasanya restoran itu penuh dengan tetamu, hingga sukar untuk memilih tempat yang mencocoki hati. Siapa sangka hari ini, sunyi senyap keadaannya. Baru sekarang mereka pun sadar bahwa tadi, selama di tepi telaga dan di luar restoran, suasana pun sepi, orang-orang yang berlalu lintas hanya beberapa gelintir, Selagi suami istri ini keheranan dan memandang sekitarnya, maka mereka bentrok dengan sesuatu pada tembok. Kebetulan mereka mengangkat kepala mereka, lantas pada tembok itu nampak nancap berbaris banyak senjata rahasia yang dinamakan biji teratai besi, yaitu Tielianci. Pastilah itu buah pekerjaan seorang ahli silat. Seorang pelayan yang menampak tetamu-tetamunya merasa aneh, lantas menghampirkan. Apakah Jiwi asal orang lain kota ia bertanya? Jiwi menghendaki barang santapan apa? Inhang memesan ikan gabus dan ayam tim serta beberapa masakan lainnya, yang tersohor untuk kota Hang Chiu, kemudian sembelari tertawa ia tanya pelayan itu, apakah hari ini ada suatu hari pantangan? Kenapa aku tidak melihat lain-lainnya tetamu yang pesiar kemari? Kenapa rumah makanmu begini sepi? Bukan, bukan hari pantangan, nyonya sahutnya lekas, bibirnya dijabikan. Tetamu sendiri yang tidak mau datang kemari, apakah kami dapat bikin? Itu tembok yang putih bersih, kenapa itu dibikin jadi tidak keruan? Inhang tanya pula. Barang apakah itu yang bergerumutan seperti sarang lebah? Apakah itu semacam barang perhiasan rumah yang istimewa untuk Hang Chiu ini? Sengaja ia berpura-pura tak kenal Tielian Chi, untuk memancing si pelayan suka membuka mulut. Agaknya pelayan itu mendeluh, ketika ia menyahuti, suaranya keras. Siapa kesudian barang perhiasan semacam itu demikian jawabnya? Hektometer. Hektometer. Sungguh sial. Tembok kami ini baru saja tiga hari yang berselang di sapu kapur. Sebenarnya apakah telah terjadi Inhang menegasi? Pelayan itu melihat kelilingan, lantas ia menjeleng kepala. Ah, kejadian ini, katanya, menghela nafas. Nyonya, lebih baik kau tidak usah menanyakannya. Inhang cerdik, ia lantas mengeluarkan sepotong perak seharga sepuluh tahil. Beginilah tabiatku, katanya. Jikalau ada suatu kejadian, yang aku tidak ketahui jelas, sebelum mengerti jelas, tak puas hatiku. Kau ambil uang ini, untuk segala pembayaranku, kelebihannya kau boleh ambil semua untuk kau sendiri. Mulanya si pelayan heran, lantas dia menjadi girang. Untuknya, uang sepuluh tahil perak cukup buat biaya serumah tangganya selama sebulan. Keluarganya cuma terdiri dari tiga jiwa. Sembari menyimpan uang itu, ia melihat lagi ke sekitarnya. Di sini tidak ada lain orang, baiklah, aku nanti memberikan keteranganku, kemudian katanya perlahan. Ah, tahun ini benar tahun tak bagus untuk kami. Kemarin dulu, kita kedatangan banyak tetamu, suasana ramai sekali. Di jendela timur sana berduduk seorang muda, diakulat makannya, dia sampai minta tambah lagi ayam tim dan arak. Tengah dia bersantap seorang diri, tiba-tiba datang serombongan orang polisi, terus dia dituding, dituduh menjadi perampok besar, lantas dia diserang kalang kabutan dengan piau dan panah tangan. Seorang polisi, yang liai, telah menyerang dia dengan serau pentah benda apa. Jarak di antara mereka berdua terhalang beberapa buah meja. Itulah barang-barang sebesar kacang kedule, yang nancap di tembok. Itulah barangnya. Dia menunjuk kepada perhiasan di tembok itu. Inhang menunjuki Roman kaget, ia berseru. Apakah anak muda itu kena terserang? Ia tanya, gelisah. Anak muda itu sendiri tidak, adalah beberapa tetamu kami yang kesalahan terhajar luka. Kalau begitu, benarlah kata-kata, kalau pintu kota kebakaran, pengempang ikan turut nampak bencana, katain Hang pula. Eh, mari, mari duduk. Coba kau omong lebih jauh, kemudian bagaimana? Pelayan itu gembira berceritera, tanpa sungkan lagi ia duduk di kursi, bahkan ia menghirup air teh guna membasahkan kerongkongannya. Memang katanya. Setelah polisi mengacau, perusahaan kami ini mandek. Kerusakan tembok itu urusan kecil, tidak demikian dengan dua tetamu, yang terluka parah, ialah yang satu buntung sebelah tangannya, yang satu lagi meluat dadanya hingga katanya malam itu juga, sebelum tiba di rumahnya, dia telah putus jiwanya. Seorang tetamu lagi lebih menyedihkan, ialah kedua matanya terhajar itu biji-biji seperti kacang kedele hingga menjadi buta. Setelah kerusuhan itu, yang meminta kurban-kurban jiwa dan luka hebat itu, mana ada lagi tetamu yang kesudian pesiar kemari? Sudah begitu, pembesar negeri pun melarang kita berhenti berusaha. Coba pikir, celaka atau tidak? In Hang tertawa melihat caranya orang bicara. Kau masih belum omong hal pokoknya kejadian ia kata. Anak muda itu tidak terluka, rupanya dia dapat menyingkirkan diri bukan? Anak muda itu lihai menjawab si pelayan. Dengan bacokan-bacokan goloknya, bergantian ia melukakan dua orang polisi. Ah, lupa aku memberitahukan kau. Anak muda itu rada sesat. Ketika ia baru datang, lantaran makannya kuat itu, aku menjadi menaruh perhatian terhadapnya, aku tidak melihat dia membawa senjata tajam, akan tetapi semunculnya orang-orang polisi, lantas tangannya mencekal golok. Itu mirip sulapan. Dan goloknya, mungkin mustika. Dengan dua kali bacokan ia melukakan dua orang polisi, ia sekalian mengacok. Kutung tia cio dari kedua orang polisi itu. Lalu datanglah seorang polisi tua, yang menimpuk pada nyala lantas berlompat berkelit, cepatnya melebihkan peluru. Ketika goloknya berkelebat, putuslah jeruji jendela berukiran. Lihat, sampai sekarang jendela itu belum dibikin betul. Dari jendela itu ia menyingkirkan diri, bagaikan panah ia melesat ke telaga. Orang polisi tua itu juga bukan semelarang orang. Ketika tangannya menyambar, dia berhasil menyambar sebelah sepatunya si anak muda. Dalam hatinya In Hang segera berkelebat pikiran, bukankah diatio Giohwang? Goloknya Giohwang, golok Bianto, memang dapat diibat di pinggang seperti sabuk. Pantas pelayan ini tidak melihatnya, makin memikir, ia makin menduga pasti, maka ia tanya, berapa kira usianya anak muda itu? Tahukah kau bagaimana romannya dia? Paling banyak dia baru berusia 20 tahun, sahup pelayan itu. Dia tampan sekali, tidak mirip-miripnya dia dengan orang jahat. Sesudah kejadian itu, aku mendengar orang polisi mengatakan, dia, dia, mendadak ia pertahankan suaranya, suka aku memberitahukan, asal kamu jangan membocorkan. Orang polisi itu bersanak dengan majikanku, menurut dia, anak muda itu sebawahannya Yap Cecu. Tahukah kau Yap Cecu dari Tanghai Capshatu? Yap Seng Lim berkedudukan di 13 Kepulauan Laut Tanghai di mana ia menentang kawanan perompak, penduduk wanita dan anak-anak semua mengenalnya, maka itu tak usahin hang berpura-pura tak tahu. Maka ia mengangguk. Katanya ada seorang taubak dari Yap Cecu ditahan di kantor polisi, si pelayan melanjuti keterangannya, dan pemuda itu, katanya, datang untuk menolongi taubak itu, hanyalah di luar dogaan dia. Begitu dia memasuki kota, dia lantas dikenali dan dikuntit. Dasar kami yang sial dia bukannya pergi ke lain restoran, dia justru minum makan di sini. Tentang namanya pemuda itu, orang polisi tersebut tidak mau menyebutkannya, hanya dia bilang, kedudukannya dia itu tak kalah dengan kedudukannya Yap Cecu sendiri. Pastilah dia Tio Giok Hou kata in hang dalam hatinya. Dia mempunyai golok wasiat, dia pun pandai berenang, tepatlah keterangannya pelayan ini. Hanyalah entah siapa taubak yang tertawan itu, yang hendak ditolongi. Kota Hang Ciu mempunyai orang polisi demikian liai, kota ini tidak dapat dipandang enteng. Habis menutur itu, si pelayan berkata pula, perlahan, Cuon dan Nyonya membawa-bawa pedang, mungkin kamu juga orang kangong, maka itu, justru selama beberapa hari ini keadaan genting, andai kata kamu bertemu orang polisi, kamu dapat dicurigai. Kami tidak takut berkata Tiantou. Kami ini tidak berbuat jahat, pedang kami cuma untuk membela diri. Pelayan itu tertawa. Meski begitu, Cuon, katanya, orang polisi tidak nanti mau mengadu bicara denganmu. Ya, barang santapan Cuon dan Nyonya sudah matang, nanti aku menyajikannya. Sebentar, setelah dahar cukup, aku pikir baiklah kamu lekas berlalu dari kota ini. Setelah mendapat upah 10 tel perak itu, pelayan ini jadi suka berbuat baik terhadap kedua tetamunya. Terima kasih Lin Hang mengucap. Kemudian, setelah orang pergi, ia tertawa dan berkata pada suaminya, kita datang untuk pesiar, siapa sangka kita menghadapi urusan yang mengecewakan ini. To'ako, mari kita memandang telaga saja, telaga pun cukup indah. Tian To'o tertawa. Hari ini kau gembira sekali katanya. To'ako, tak dapat kita tidak mengurus perkara ini, kata Lin Hang perlahan pada suaminya sebelum pelayan kembali. Tian To'o melengak sejenak. Tahulah ia sekarang, istrinya menggunakan alasan keindahannya telaga seowu untuk dapat berbicara tanpa mencurige pelayan itu. Keduanya menyender pada loneng, meti mereka ditujukan ke telaga. Kenapakah selalu gemar usilan kata suami itu? Kalau semua-semua kau hendak mencampuri tahu, mana ada habisnya? Apakah kau tidak mau berpikir, siapa anak muda itu jikalau bukannya Tio Gyokho Seng isteri membaliki? Tian To'o berpikir, lantas ia tertawa. Kau benar, memang mirip bilangnya. Kita mempunyai urusan, kita hendak minta bantuan gurunya, dari itu pantaslah kalau Tio Gyokho terancam. Bahaya dan kita menolongnya. Tapi, bukankah dia telah dapat menyingkirkan diri? Tetapi masih ada si Taubak yang ditahan polisi In Hang kata. Yap Seng Lim mempunyai banyak orang kosan, baiklah urusan itu diserahkan kepadanya. Kita dapat menghemat perhatian kita. In Hang tidak setuju, tetapi ketika ia hendak berbicara pula, ia batal. Tiba-tiba perhatiannya tertarik sebuah perahu di tengah telaga. Itulah sebuah perahu nelayan, yang menggayuh seorang laki-laki yang hitam dan dalam perahu ada seorang wanita muda, yang mukanya terlihat cuma separuh tetapi rasanya dikenal, entah di mana pernah diketemukannya, sulit ia segera mengingatnya. Selagi nyonya ini memandang sambil berpikir, perhatiannya tertarik pula dengan suara tindakan kaki di tangga, apabila ia berpaling, ia melihat datangnya dua anak muda, pria dan wanita, yang usianya masing-masing baru 8 atau 19 tahun, si pemuda menggantung pedang di pinggangnya, dan si pemudi selain pedang pun ada menggendol gaetan emas di punggungnya. Agaknya sepasang muda-mudi ini sedikit heran melihat Tianto suami-istri. Usia mereka muda tetapi metu mereka tajam, maka juga, lantas mereka menduga Tianto berdua bukan sembelarang orang, lantas timbul keinginan mereka untuk belajar kenal, hanya mereka batal sebab menyaksikan suami-istri itu tengah terpesona ke permayan telaga. Di akhirnya mereka memilih meja yang berdekatan suami-istri itu. Muda-mudi itu ialah Tiang Sun Giyok bersama Boyong Hoa. Boyong Hoa ialah muridnya O Bonghu, dan Tiang Sun Giyok muridnya Lim Sian In atau Nyonya O Bonghu. Lim Sian In biasa menggunakan gaetan emas, maka dia memperoleh julukannya, Kim Kau Sian Chu, si Dewi Gaetan Emas. Gaetan di punggung Tiang Sun Giyok itu ialah gaetan emas si nyonya dengan apa dulu hari dia mengangkat namanya. Setelah berpisah dari Chiu Chichyap di padang rumput muda-mudi ini mentaati pesan guru mereka menjenguk Kim Toh Chai Chu, baru mereka menuju ke selatan. Mereka telah merencanakan, habis mengunjungi Yap Seng Ling dan Ie Sin Chu suami-istri itu, mereka mau pergi ke tali guna menghunjuk hormat mereka kepada Tio Tan Hong. Sebenarnya mereka membawa sepucuk surat perkenalan dari Kim Toh Chai Chu, setibanya di kota Hang Chiu, mereka mau mencari seorang taubak yang bertugas di kota itu, untuk mencari perahu untuk mulai berlayar. Sayang suasana sedang genting dan taubaknya Seng Lem itu lagi menyembunyikan diri hingga dia tak dapat dicari. Karena ini, saking menganggur, mereka pergi ke rumah makan kesohor itu di tepi telaga, untuk mencari hiburan. In Hang pernah mendengar halnya muda-mudi itu dari Chichyap, bahwa murid-muridnya O Bong Ho dan Lim Sian In itu pernah mengunjungi San Bin, tetapi karena orang yang bergegaman gaotan bukan sedikit, ia tidak mau berlaku sembrono, sedang restoran itu bukanlah tempat di mana mereka dapat berbicara dengan merdeka. Ia jadi hendak melihat keadaan dulu. Sebagai anak-anak muda yang baru mulai merantau, dua-dua Tiang Sun Giok dan Bo Yong Hoa tertarik. Dengan segala apa yang baru untuk mereka. Mereka memang ingin sangat menemui sesuatu yang luar biasa. Maka juga begitu melihat ratai besi nancap di tembok, Nona Tiang Sun lantas berseru, lihat, Eng Ko Hoa. Hebat kepandaiannya orang itu. Semua ratai besi itu nancap dalam. Ah, dia pun pandai ilmu totok dengan perantaraannya senjata rahasia. Lihat saja berjejarnya semua ratai besi itu. Bukankah itu mirip pada kedudukan dari ketiga puluh enam jalan darah di tubuh manusia? Hanya entahlah, dia menyerang berbareng atau saling susul. Bo Yong Hoa mengawasi sebentar. Orang itu menggunakan jurus yang dinamakan Lau Heise Kim Chie, kata dia. Pasti sekali ini dilakukan hanya satu kali timpuk saja. Jikalau begitu, dia terlebih liai daripada kita, kata si Nona, yang agaknya polos. Eng Ko Hoa, coba kau tolong mencabut barang dua barang, ingin aku melihat itu benar teratai besi atau bukan? Bo Yong Hoa tidak lantas bekerja, sebaliknya dia melirik dulu kepada Tian Toh dan In Hong. Ia lantas mendapat kenyataan, sinyonya tengah melirik kepada mereka. Maka berpikirlah ia, mungkinkah teratai besi itu ditimpuki mereka ini mendadak timbul niatnya mempertontonkan kepandainya. Maka sambil tertawa ia menjawab si Nona, teratai besi itu nancap dalam, entah aku bisa atau tidak mencabutnya. Ia berkata belum habis, jarinya yang tengah sudah bekerja, menotok masuk ke dalam tembok, mencongkel gempur tembok itu, maka sesaat itu juga, sebuah teratai. Besi telah pindah ke tangannya. Ia merasa puas, lantas ia ingin memandangi suami istri itu, untuk melihat sikap mereka. Atau tiba-tiba terdengarlah suara nyaring di belakangnya, It Chi Siang Kang yang hebat. Itulah pujian untuk kekuatan jeriji tangan, yang mengerahkan ilmu silat It Chi Siang Kang, atau ilmu sebuah jeriji. Dengan cepat Bo Yong Hoa menoleh. Untuk kerannya ia mendapatkan orang yang memujinya itu ialah seorang tua yang romannya sangat jelek, yang tangannya pun tinggal sebelah. Orang tua ini mengetahui It Chi Siang Kang, hebat pikirnya. Orang tua bertangan satu itu memandang tajam kepada si pemuda, matanya yang bundar berputar, Setelah itu dua kali dia tertawa terkekeh, untuk habis itu lantas menanya, apakah panggilanmu terhadap suami istri Owu Bong Hoa? Bo Yong Hoa menjadi tidak puas. Roman orang saja sudah menjemukan, itu ditambah lagak jumawanya dan kelancangan menyebut nama Owu Bong Hoa tanpa bahasa. Kau kata apa? Aku tidak mengerti sahutnya tawar. Air mukanya si orang tua berubah, agaknya dia murka. Tetapi justru itu dari arah telaga terdengar suara berisip yang terbawa angin, Maka sambil memperdengarkan suara hektometer tiga kali, dia bertindak maju, dia lewat di sisi si anak muda, terus dia memandang keluar jendela, ke arah telaga. Bo Yong Hoa pun ingin ketahui ada terjadi apa, bersama Tiang Sun Giyo ia pergi ke Loneng, untuk melihat. Maka ia lantas menampak itu sebuah perahu nelayan dengan orang-orang yang menumpangi si pria hitam dan sinyonya muda, meskipun dia seorang tukang tangkap ikan, dia cantik sekali. Perahu nelayan itu telah bentrok dengan sebuah perahu besar. Di atas perahu besar itu berdiri berbaris serdadu-serdadu yang romanya garang. Di tengah-tengah mereka tampak seorang opsir. Dia terdengar berteriak, kamu bikin apa berhenti. Lekas geledah tangannya pun diulapkan. Dari dalam perahu lantas dilemparkan beberapa buah gaetan, maka juga perahu kecil itu lantas kena tergaet. Teranglah sudah, perahu besar itu perahu pasukan air pemerintah. Orang hitam di atas perahu kecil itu berkata, kami tukang tangkap ikan. Kami mohon pertolongan taijin supaya perahu kami ini tidak dibikin rusak. Ngaco bentak opsir itu. Telaga ini telaga indah, kecuali perahu-perahu pesiar, cuma perahu pembesar negeri yang berada di sini. Mana ada nelayan yang menangkap ikan kemari? Beberapa hari ini angin dan gelombang keras, berkata pula si nelayan. Pula pihak pembesar negeri tidak ada mengeluarkan pengumuman yang melarang orang menangkap ikan di sini. Hai, kau masih banyak bacot bentak opsir itu, gusar. Lihatlah si wanita yang kulitnya demikian kelimis. Tak mirip-miripnya di adegan nelayan, mana orang? Bawa perempuan itu kemari untuk aku yang menggeledah sendiri padanya. Mendengar itu, tiangsun giyok menjadi panas hati. Opsir itu bangsa hina jenis serunya. Terang dia. Menghina wanita. Sinyonya nelayan tapinya tertawa. Jangan gusar, tai jen dia berkata nyaring. Buat apa main bawa-bawa? Nanti aku datang sendiri padamu. Kata-kata itu dibarengi dengan lompatan pesat dan tinggi, maka sebentar saja ia telah sampai di atas perahu besar, bahkan tangannya terus menyambar si opsir. Lompatannya itu ialah lompatan burung jenjang menyerbu langit. Begitu melihat gerakan nyonya nelayan itu. Inhang lantas ingat. Dia toh Cio Bunwan puterinya Cio Keng Tu dan adik seperguruannya Tiat Keng Sim. Demikian ia menduga. Berbareng dengan samberan sinyonya muda, terdengar juga samberan angin yang keras, dari atas loteng rumah makan terbang keluar sebuah peluru dengan tengah telaga menjadi sasarannya. Tepat tangan sinyonya muda mengenai baju si opsir, dia berteriak dengan tiba-tiba, angin keras. Berhenti teriakannya itu disusul dengan gerakan tubuhnya, yang jumpa liptan balik, nyebur ke telaga, menyusul mana si pria hitam juga turut terjun ke dalam air. Ah seru tiang sun giyok perlahan, lalu dia tertawa dan berkata perlahan juga, aku tidak sangka kau mempunyai kepandayan ini, yang kau sembunyikan terhadap aku. Bu Yong Hoa melengak, ia memandang sumuainya itu dan berkata seperti pada dirinya sendiri, eh, urusan ini aneh. Belum berhenti suara pemuda ini, si orang tua yang tangannya sebelah itu mengasih dengar tertawa ejekan yang menyeramkan. Dia berkata, bocah yang baik. Sungguh berani di depan aku si orang tua kau mempertontonkan kepandayanmu. Kau pernah apa dengan Obong Hu? Bu Yong Hoa berbalik dengan cepat. Ia melihat si orang tua sudah berdiri di depannya, gerakan dia itu cepat seperti berkelebatnya hantu, tak ada suaranya sama sekali. Bu Yong Hoa menjadi gusar. Mana dapat kau menyebut lancang nama guruku? Ia membentak. Orang tua itu tertawa bergelak. Suka aku memandang kepada Obong Hu. Ia berkata, lekas kau berlutut dan mengangguk tiga kali padaku hingga kepalamu mementur batu, nanti aku kasih ampun pada jiwamu. Bangsat tua, kau, kau, teriak Bu Yong Hoa gusar. Tetapi baru sebegitu ia berkata, tangannya si orang tua sudah menyember kepadanya. Ha, mutiara sebesar beras pun bercahaya katanya, mengejek. Baiklah kau ketahui lihaiku si orang tua. Bu Yong Hoa telah menduga orang mestinya iehai, maka itu waktu ia disember, dengan lantas ia menyentil. Ia menggunakan ilmu It Chi Sian Kang, mementil telapakan tangan orang tua itu. Untuk kagetnya, ia merasa ia seperti mementil kapas, terus jari tangannya itu seperti nempel di telapakan tangan yang disentil itu. Jadi It Chi Sian Kang yang iehai tidak berdaya. Bahkan menyusul itu, segera ia merasakan juga telapakan tangan orang tua itu ada tenaga menyedotnya dan menjadi panas, hingga jerejinya seperti dimasuki ke dalam bara. Tiang Sun Giyok kaget sekali, dengan cepat ia mengeluarkan gaetannya, hingga ia memegang gaetan di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Gaetan itu terus diputar dan pedang ditikamkan ke samping, dengan gaetannya dua kali ia menyerang secara berantai. Inilah kepandayan yang si Nona dapatkan dari Kim Kau Sian Chu Lim Sian Ing gurunya. Ia telah dididik menggunakan dua rupa senjata dengan berbareng dan ia berhasil dapat menguasainya. Jikalau kedua senjata itu digunai Lim Sian Ing sendiri, mungkin si orang tua gentar hatinya. Sekarang tidak. Penaga dalam dari Tiang Sun Giyok masih kacek terlalu jauh. Tangan kiri orang tua itu buntung, tangan bajunya meroyot turun. Mendadak tangan bajunya itu bergerak, dengan lantas gaetan si Nona terlibat. Gaetan itu ada bangkulannya, ujungnya itu lantas bentrok dengan pedangnya, hingga kedua senjata berbunyi nyaring, keduanya jatuh di tanah, tubuhnya pun mental mundur beberapa tindak, hampir dia terlempar keluar loteng. Si orang tua benar-benar ik eh hai, begitu lekas dia melayani si Nona, begitu lekas juga dia melayani lagi Booyong Boa. Ia membalik tangannya dan lantas dengan tiga buah jeriji tangannya memegang nadi si pemuda. Sekejap saja, Booyong Hoa tak dapat berkutik lagi, seluruh tubuhnya dirasai kaku. Orang tua itu tertawa dingin. Baru sekarang kau ketahui lihainya aku si orang tua kata dia. Orang begini tidak mempunyai guna berani melawan aku, baru ia berkata demikian, lantas dia berdiam. Dia heran. Dia ingat, kalau benar si anak muda demikian tak berguna, kenapa tadi senjata rahasianya dapat digagalkan pemuda itu? Maka ia lantas mau menerkalain orang. Hanya siapakah orang itu? Ia melihat, si pemudalah yang tadi menyerang dengan biji terate besi. Selagi orang tua itu heran, Ho Tian Tau bersama In Hong bertindak naik mendekati dia. Ho Tian Tau merangkap kedua tangannya, sembari menjura ia memberi hormat. Lo Tian Pue, kau keliru menyangka dia ia berkata. Orang tua tangan sebelah itu menjadi mendongkol, ia lantas mendelik. Jadi kaulah yang mempermainkan aku dia tanya bengis. Sebenarnya Bo Am Pue tidak berani menentang Lo Tian Pue, berkata Tian Tau sabar dan hormat. Ia memanggil Lo Tian Pue, orang tua tingkat atas, dan menyebut diri Bo Am Pue, orang tingkat muda. Perbuatanku barusan disebabkan perasaan kasihanku yang dipunyai oleh setiap orang. Nelayan wanita itu telah diperhina orang, sudah begitu mana sanggup dia menerima peluru Lo Tian Pue. Maka dengan terpaksa aku telah menolongi dia. Leng Nen Hang mengenali si wanita Chiyo Bun Wan adanya, ia lantas minta suaminya menolongi. Tian Tau tidak mau usilan, tetapi karena diminta istrinya dan ia pun tetap memiliki perasaan mulianya, terutama karena ia tahu siapa si orang tua, ia mencampur tangan. Tatkala Chiyo Bun Wan menggunakan ilmu ringan tubuh yang enteng berlompat dari perahu pembesar negeri itu, si orang tua tangan buntung sebelah menyerang dia dengan biji teratai besi, yaitu Tiyelian Chi. Tian Tau berkasihan kepada si Nona, ia lantas meniup biji teratai besi itu hingga senjata itu nyimpang dari sasarannya, lewat di depan jidat si Nona. Bun Wan lantas menginsafi musul Liyai, maka itu ia terus terjun ke air. Tanpa pertolongan Tian Tau, pastilah jalan darah di dadanya, Soan Ki Hiat, bakal terhajar teratai besi itu. Teratai besi yang kedua dilepaskan oleh Bo Yong Hoa. Dia hendak menghajar jatuh teratai besinya si orang tua. Tetapi di akalah Liyai, pula tak tepat waktunya, senjata rahasianya itu jatuh terlebih dulu sebelum bentruk. Si orang tua cuma melihat ia menyerang, ia tidak melihat Tian Tau meniup, dari itu ia menyangka dianya. Sekarang baru ia ketahui penglihatannya keliru, jadi ia salah menerka. Hock Tian Tau jujur, pengakuannya itu membuat si orang tua mendongkol sekali. Dia melepaskan cekalannya terhadap Bo Yong Hoa dengan mendorong keras, terus dia menghadapi orang dengan garang. Kau murid siapa? Dia tanya dingin. Tahukah kau siapa aku si orang tua? Dengan tenang Tian Tau memberikan jawabannya, bukankah Lo Chiampoie ialah Tok Piee Ken Tian Kuan Sin Leong dari Aila O San. Bo Ampoie ialah Hock Tian Tau dari Tian San. Belum berselang lama, selagi Bo Ampoie bertempur dengan Kiao Pak Beng, Bo Ampoie mendengar Kiao Pak Beng itu berserikat dengan Lo Chiampoie dan itu waktu Bo Ampoie telah bertemu juga dengan Tong Hong Hek, murid Lo Chiampoie itu. Orang tua itu, ialah Kuan Sin Leong, terkejut. Jadi kaulah Hock Tian Tau dari Tian San Dia. Menegaskan. Setelah kau menempur Kiao Pak Beng, kau masih dapat pulang dengan masih hidup. Hektometer. Masih Tian Tau berlaku tenang. Ia kata, kami suami istri menempur Kiao Pak Beng selama lima hari, syukurlah kami tidak sampai terlukakan. Ko An Sin Leong masih tidak percaya dia tertawa dingin. Benar-benarkah begitu dia tanya. Baiklah, aku sih. Orang tua juga ingin belajar kenal dengan ilmu pedang. Tian San Kiam Hoat dari kamu. Itulah Bo Ampoie tidak berani, Tian Tau merendah. Kau telah membuat terlepas perompak besar, biarnya kau tidak berani, kau mesti menempur juga aku kata Ko An Sin Leong dingin. Leng Ninhang menjadi gusar. Semenjak tadi ia memang sudah mendeluh melihat lagaknya orang tua itu. Kecewa kau disebut seorang guru besar ia menyelak dengan menghina. Kau telah membokong seorang wanita. Tapi baiklah, kami berdua justru ingin belajar kenal dengan kepandayanmu yang diperantikan menghina si lemah. Seret demikian satu suara nyaring dan sinyonya muda telah menghunus pedangnya. Inhang, sabar, berkata Tian Tau pada istrinya. Dialah Lo Chiampue maka itu kami berdua harus mengalah selama tiga jurus lantas ia memandang si orang tua dan berkata dengan hormat. Ko An Lo Chiampue, kau juga silahkan menghunus pedangmu. Hektometer Tok Piee Ken Tian mengasih dengar suara dinginnya. Bocah yang terkebur. Untuk menghadapi kau, buat apa, buat apa, dia sebenarnya hendak mengatakan, buat apa aku menggunakan pedang, tetapi mendadak ia ingat, dia kata barusan dia bertempur seri dengan Kiao Pak Beng, entahlah itu benar atau dusta, tetapi pada sepuluh tahun yang lampau, dia benar pernah mempecundangi Yang Chong Hei, maka itu, ia lantas mengubah kata-katanya. Ia kata, buat apa aku dengan pengalahanmu juga suaranya rada lunak. Sebenarnya Bo Ampue tidak mempunyai pikiran memandang enteng kepada Lo Chiampue, berkata pula Hok Tianto, hanya adalah kebiasaan dari kami suami istri buat kami senantiasa menyambut musuh dengan bekerja sama. Itu sebabnya, meski di dalam jumlah kamilah yang menang, tetapi di waktu mulai bertempur, suka kami mengalah dari Lo Chiampue buat tiga jurus. Ko An Sin Leong tertawa berkaka. Di kolong langit ini, dia kata, nyaring, kecuali Kiao Pak Beng, Tio Tan Hong dan O Bong Hu suami istri, siapakah yang setimpal untuk melawan aku satu demi satu? Nampaknya saja kau sangat merendah, kau sebenarnya manusia terkebur. In Hang tertawa mengejek. Ia kata, sebenarnya siapa yang terkebur sebentar sehabisnya bertempur, baru ketawan. Maka sekarang tak usahlah kita mengeluarkan kata-kata tak perlunya. Hunus pedangmu. Ko An Sin Leong gusar hingga dia membentak. Baiklah. Kau boleh terima dulu satu tanganku. Untuk membela nama baiknya, jago tua ini tetap menggunakan tangan kosong. Dengan kata-katanya itu dia pun mulai menyerang. Walaupun dia sangat jumawa, terhadap Loh Tianto, Ko An Sin Leong masih jeri juga, maka itu dia lebih dulu menyerang Leng In Hang, bahkan penyerangannya dengan pengerahan tenaga delapan bagian. In Hang terperanjat juga ketika ia melihat serangan datang, serangan mana diiring dengan suara angin yang keras. Pikirnya, pantas orang menyebut Ko An di selatan dan Kiao di utara, dia benar-benar rada sesat syukur. Ia pernah menyangkau ilmu silat Co An Hoa Jauhsu dari Ie Sin Chumaka. Ia lantas berkelit dengan itu ilmu kelincahan menembusi bunga mengitari pohon. Tangannya Ko An Sin Leong hampir mengenai pinggang sasarannya, anginnya itu membuat baju si nona tertiup keras, tetapi tubuh si nona bahkan ujung bajunya tertul pun tidak. Justeru itu, Ho Tianto pun maju. Ko An Sin Leong menyambut dengan satu serangannya. Tianto menggeser pedangnya ke lain tangan. Dengan tangan kosong ia menyambut serangan itu. Dengan begitu kedua tangan beradu satu pada lain, terdengar suaranya yang tidak nyaring, lantas terlihat menghembusnya uap putih, uap dari hawa panas. Itulah pukulan Cipsa Chiang dari Ko An Sin Leong, karena itu kalau tangannya bentrok dengan lawan atau benda lainnya, keluarlah hawa panasnya. Syukur Tianto jago kelas satu, waktu ia merasa hawa hangat, lekas-lekas ia menggunakan tipu huruf melepaskan, untuk melejit dari serangan luar biasa itu, hingga taklah kejadian tangannya kena terbakar. Hektometer Ko An Sin Leong mengasih dengar pula suara di hidung, sambil ia mengulangi serangannya. Inilah serangannya yang ketiga, yang luar biasa, sebab di waktu baru dikeluarkan, tak tegas arah jurusnya, kepada In Hang atau kepada Tianto. Suami istri itu sudah terlatih baik, keduanya berdiri berendeng, tidak ada yang mengegos tubuh atau berkelit, maka tempo serangan tiba, mereka cuma mundur tiga tindak. Dengan begitu, serangan menjadi meluncur terlalu jauh dan jadi tak sampai kepada sasarannya. Mukanya, jago tua bertangan satu itu menjadi merah. Tiga kali ia sudah menyerang, tiga-tiga kalinya tanpa hasil. Ia menjadi malu berbarang mendongkol sekali. Tentu sekali ia malu untuk menyerang pula untuk keempat kalinya. Sementara itu diam-diam Tianto terkejut. Tadi tangannya bentroh, ia tidak merasakan apa-apa kecuali hawa hangat, tetapi sekarang ia merasa panas dan sakit, ketika ia mencuri lihat, tangannya melepuh melentung beberapa biji. Dengan lantas ia berkata, kami berterima kasih yang lociam poe sudah sudi mengalah tiga jurus kepada kami, maka itu sekarang harap maafkanlah kami untuk kelancangan kami. Kata-kata ini ditutup dengan gerakan pedang, bahkan dua pedang berbareng, maka meluncurlah dua sinar perak berkilauan. Ko An Sin Leong memperhatikan terutama Ho Tianto, begitu ia melihat sinar pedang berkelebat, begitu ia bergerak dengan jurusnya angin merontokkan bunga, cepat sekali ia berkelit. In Hang kalah tenaga dalam dari suaminya, tetapi ilmu pedangnya lebih luar biasa daripada suaminya itu, maka itu justru ia kurang diperhatikan, pedangnya dapat bekerja dengan baik. Ia pun menyerang ke arah yang tak dapat diduga, dan serangannya hampir berbareng dengan serangan lawan. Tatkala Ko An Sin Leong mendengar samberan angin, pedang sinyonya sudah menyamber ke arah batok kepalanya. Dia kaget, sekali. Itulah bahaya. Maka lupalah dia pada derajat atau kehormatannya si jago tua, dia menolong diri dengan yan Cheng si Pat Hoan atau yan Cheng berguling delapan belas kali, maka juga ia membuang dirinya untuk terus bergulingan di lantai. Selagi ia berlompat bangun pula ia merasa sedikit hawa dingin di batok kepalanya. Tiang Sun Giok, yang menyaksikan pertempuran dengan berdiri di pinggiran, lantas tertawa lebar sambil menepuk-nepuk tangan. Hahaha, Engkau Hoa dia berkata kepada kawannya, apakah Engkau pernah melihat Hoa Osiyo separuh? Booyong Hoa sebaliknya berulang-ulang berseru menyesal, sayang, sayang. Itulah sebab pedangnya In Hang menyamber cuma rambut orang, yang tertabas kutung, maka juga Tiang Sun Giok mengatakan separuh Hoa Osiyo, separuh pendeta. Koan Sin Leong menjadi kaget berbareng gusar sekali. Justeru itu In Hang dan Tian Tau sudah maju pula. Dalam murkanya, dia berseru, orang rendah, lihat pedang tubuhnya lantas berlompat, tahu-tahu tangannya sudah mencekal pedang, dengan apa ia menangkis, hingga pedang mereka beradu keras sekali. Benar-benar hebat jago tua ini. Tangkisannya itu membuat pedang In Hang terpental dan pedangnya Tian Tau tertindih. Jago Tian Sun itu kaget, tetapi ia tabah, maka itu selagi pedangnya dipaksa turun, ia lantas meneruskan meluncurkannya. Ia menggunakan tipu silat Yacotam Hai, atau hantu utusan neraka menjelajah laut, dengan begitu dengan lantas ia dapat meloloskan pedangnya. In Hang sebaliknya bekerja terus. Pedangnya yang terpental itu diteruskan, ditarik pulang, untuk segera dipakai menyerang pula, bahkan ia mengulanginya, dengan yang kedua dan ketiga kali, hingga mau atau tidak, Koan Sin Leong mesti bersungguh-sungguh melawannya, karena mana, Tian Tau menjadi merdeka benar-benar. Pedangnya Jago Tua bertangan satu dari gunung Ai Laosan itu ada pedang buatannya sendiri dengan besinya ia ambil dari pegunungan tanah biau, besi itu berat luar biasa, maka itu, ditambah dengan tenaga dalamnya yang telah mencapai puncak kemahirannya, ia menjadi hebat sekali. Sudah begitu, dalam panasnya hari, ia juga berkelahi dengan sungguh-sungguh. Maka saban-saban terdengar kerasnya hembusan angin pedangnya itu. Diam-diam Tian Tau menyedot hawa dingin. Katanya dalam hatinya, kalau mulai tadi dia menggunakan pedangnya, pastilah aku tidak mengalah tiga jurus. Nyata sekali dalam tenaga dalamnya berimbang dengan Kiao Pak Beng. Juga Koan Sin Leong heran dan kagum. Sekarang ia telah mendapatkan bukti dari lihainya suami istri itu, yang perpaduan pedangnya manis dan dasyat sekali. Ia mesti waspada, ia mesti mengeluarkan semua kepandainya, buktinya mereka sama tangguhnya. Baru. Sekarang ia mau percaya Tian Tau berdua dapat melawan Kiao Pak Beng tanpa terkalahkan. Di dalam pertarungan ini, Tian Tau dan In Hang menang lihainya ilmu pedang mereka dan Koan Sin Leong menang mahirnya tenaga dalamnya. Pertempuran itu membuat Bo Yong Hoa dan Tiang Sun Giyok menjadi berdiri menjublak dengan hati mereka berdebaran. Eng Ko Hoa, mari kita maju bersama kata Sin Leong. Kemudian, tangannya mencekal keras gagang pedangnya. Ia merasa bahwa ia tidak dapat membiarkan kedua penolongnya itu berkelahi terus berdua saja. Bo Yong Hoa tertawa. Kita masih jauh ketinggalannya ia menjawab. Pertempuran jago-jago sebagai mereka ini, dalam seumur kita, sukar untuk kita menemukannya pula, maka baiklah kau tenang-tenang saja menonton terus. Mukanya si Nona menjadi merah, ia jengah. Tiba-tiba mereka dibikin kaget oleh suara bergomperangan, ketika mereka melihat, mereka melihat seorang pelayan membuat terbalik menampan yang terisikan barang-barang makanan. Dia baru naik, waktu melihat pertempuran itu, dia kaget, menampannya terlepas tanpa dia merasa, maka hancurlah piring mangkoknya. Dalam bertempur itu, In Hang mendapat satu lowongan dan ia menggunakan saatnya itu. Ia membawa pedangnya dari kanan ke kiri, lalu selagi lawan bingung, ia menikam dengan tipu silat menggaris pecah sungai langit, ia merasa bahwa ia bakal berhasil, ketika mendadak koan sin leong berseru keras dan pedangnya yang berat meluncur ke arah pundak sinyonya. Tapi Ho Tian Tou datang menolong istrinya dari bahaya, ia menangkis serangan si jago tua, akan tetapi ia kalah tenaga dalam, ia tertolak hingga ia terhuyung tiga tindak. In Hang memang berhasil, ia hanya melupakan lawannya bertangan cuma satu serangannya itu mengenakan tangan kiri yang buntung, menjadi yang tertabasi alah tangan baju belaka. Bo Young Hoa kaget sekali. Adalah habis itu, di antara mereka terdengar tertawa yang nyaring serta kata-kata ini, koan Su Heng, bagus sekali ilmu pedangmu. Dulu hari pedangku telah kena dibikin kutung, maka untuk membalas sakit hati itu, hari ini aku mengandal pada kau Su Heng. Orang yang bersuara itu berdandan sebagai seorang perwira dan dialah yang Chong Hei. Gurunya koan Sin Leong menjadi super e, paman guru, dari Chong Hei, maka itu Chong Hei memanggil dia Su Heng, kakak seperguruan. Mereka menjadi sama tingkat, sedang kenyataannya ialah koan Sin Leong lebih tua 20 tahun dan kepandayan Sin Leong sudah seimbang dengan kepandayan gurunya Chong Hei ialah Cihai Eto Jin. Bahkan beberapa kali, Chong Hei pernah mendapat petunjuk Su Hengnya ini. Chong Hei tahu diri, ia berlaku hormat kepada Su Hengnya itu. Bahwa sekarang Sin Leong berada di Hang Chiu ini pun karena undangannya. Ketika Chong Hei baru tiba itu, ia justru menyaksikan Sin Leong menunjuk kelihayanya, maka ia girang sekali. Dan mengasih dengar tertawa dan seruannya itu. Tapi, baru sejenak ia kegirangan, atau ia sudah menjadi kaget pula. In Hang dan Tian Tong sudah lantas melakukan penyerangan pula, serempak dan serentak. Suami istri ini penasaran. Bersatu padulah mereka. Ko An Sin Leong menangkis. Hebat serangan jago-jago Tian San itu, jago dari Ailao San telah kena dipaksa mundur sampai tiga tindak. Menyaksikan itu, Chong Hei kaget. Dia bahkan menjadi berkhawatir. Memang, seumurnya, kecuali Tio Tan Hang Di Ia, paling dijeri terhadap Lo Tian Tau. Tentu sekali, tidak berani dia turun tangan untuk membantui Su Hengnya, yang dia buat andalan. Biar bagaimana, kedua pihak yang bertarung itu tetap seimbang ketangguhannya. Tapi Ko An Sin Leong mempunyai pikirannya sendiri, maka juga Lantas Ia berkata kepada Sutenya, kau bekuk itu dua bangsat kecil. Dengan kedua bangsat dia maksudkan Bo Yong Hoa dan Tiang Sun Giok. Tiang Sun Giok mengerti, ia menjadi gusar, dari itu ia mendahului maju menyambut Yang Chong Hei, yang mentaati perintah Su Hengnya itu. Dengan jurus mengangkat obor menyului langit, Chong Hei tangkis pedang si Nona, untuk membuat terpental pedang itu akan tetap. Nona itu mempunyai gaetan yang liai, maka itu, gaetannya itu menyerang. Seng gaetan seperti hendak membalaskan sakit hatinya Seng pedang. Maka berkelebatlah sinar gaetan ke arah mukanya musuh. Bo Yong Hoa kuatir adik seperguruan itu menghadapi bahaya, ia lantas maju, ia menyerang dari samping, maka Chong Hei lantas. Diketung tiga batang senjata dua. Pedang satu gaetan. Maka juga mereka bertiga pun merupakan satu rombongan pertempuran lainnya. Kedua Su Heng dan Sumo Ai itu, saudara-saudara seperguruan pria dan wanita, telah mewariskan kepandainya O Bong Ho suami istri, apa yang kurang dari mereka ialah latihannya. Mereka pun masih berusia muda. Menghadapi Kuan Sin Leong mereka tidak berdaya, sekarang melawan Yang Chong Hei, mereka dapat bertahan. Yang Chong Hei lihai diakualahan, tidak dapat dia segera mebekuk kedua bangsat kecil itu. Adalah Loh Tiantou yang sabar, yang tidak mempunyai keinginan buat berkelahi lama-lama. Ia lantas melirik kepada istrinya, ia mengedipi mata. Sesudah itu ia menyerang dengan terlebih hebat. In Hong dapat mengerti isyarat suaminya, ia juga bekerja keras. Segera Kuan Sin Leong dipaksa mundur lagi dua tindak. Justeru itu Tiantou berseru keras, tubuhnya lompat meleset ke arah Yang Chong Hei. Orang Si yang itu kaget bukan main, ia lantas lompat untuk menyingkir ke belakang meja kuasa hotel. Atas itu, Tiantou berseru, mari kita pergi lalu dia mendahului mengangkat kaki. Kuan Sin Leong berniat mengejar, akan tetapi ia bersangsi. Ia berkulatir Yang Chong Hei kena dilukakan. Justeru ia bersangsi itu, Bo Yong Hoa bersama Tiang Sun Giyok telah turut mengangkat kaki juga. In Hang tertawa, ia kata, Bang Satu jangan terburu napsu. Jikalau kau benar berniat melanjuti pertempuran kita ini, baiklah, kami menantikan kau di tempatnya Yap Chee Chu. Dua-dua pihak juri sendirinya. Tiantou berkhawatir Yang Chong Hei datang dengan bala bantuan, maka itu, tidak ada napsunya berkelahi lama-lama Kuan Sin Leong sebaliknya berkhawatir ada sambutan untuk pihak lawan, maka ia batalkan niatnya mengejar. In Hang mengangkat kaki paling belakang, bersama suaminya ia menyusul Bo Yong Hoa dan Tiang Sun Giyok. Ketika itu serdadu-serdadu di dalam perahu sudah mendarat, mereka tidak kenal bahaya, mereka memegat niatnya untuk membekuk musuh. In Hang mendongkol, ia merauk batu, ia menimpuk ke arah mereka itu. Belasan serdadu lantas saja terhajar, mereka roboh seketika. Beberapa yang lainnya, yang bisa berkelit, telah membuang dirinya ke telaga di mana mereka tercebur. Dengan begitu leluas salah Tian Tau berempat berlalu dari tempat yang berbahaya itu. In Hang pernah datang ke Hang Chiu, ia mengenal baik jalanan, maka ialah yang berjalan di muka. Ia menyingkir dari belakang kuburannya Gak Khoi. Dari sini ia menoleh ke belakang, ia tidak melihat pengejar. Maka ia tertawa. Hari ini kita tidak bisa bikin mampu si Bang Sat Tua bertangan satu tetapi aku merasa puas juga ia kata. Toh aku, ia menambahkan kepada suaminya, mari kita minta bantuannya Anci Sincu dan Saudara Gio Kho buat menyingkirkan Bang Sat Tua itu, supaya dia dapat dicegah bergabung dengan Kia Pak Beng Mereka jahat, mereka bisa menjadi harimau tumbuh sayap. Itu berarti kau mau pergi ke tempatnya Yap Seng Lin, menjawab Seng Suami. Itu artinya memperlambat waktu. Enci J. Sincu mempunyai urusan, mana dapat kita berdiam saja kata istri itu. Kia Pak Beng mau berserikat dengan Koan Sinc Leong, maksud tujuan mereka menjadi serupa. Ketika itu Tiang Sun Giyok dan Bo Yong Hoa ketinggalan oleh suami istri ini, waktu mereka menyandak, justru mereka mendengar kata-kata In Hang yang terakhir. Tiang Sun Giyok menjadi girang, ia lantas berkata, apakah Jiwi hendak mencari Iali Hiap? Kebetulan, aku Tiang Sun Giyok dan ini Suheng Ku, Bo Yong Hoa. Memang sudah lama aku mendengar nama besar dari Jiwi berdua. Aku pun pernah mendengar Ciu Chi Hiap menyebut nama kamu, Hong. Pula belum selang lama, guru kamu ada bersama kami. Kami justru hendak menyampaikan kabar kepada kamu. Bo Yong Hoa melengap. Di mana Jiwi menemui guru kami itu ia tanya. Dua bulan yang sudah kami bertemu dengan Ciu Che Chu yang muda yang mau mencari Kiao Pak Beng, katanya dia mencari guru kami untuk diajak pergi bersama. Apakah dia telah bertemu dengan guru kami itu? Apakah pesa guru kami? Inhang ingat kebinasaannya Oh Bong Hu, ia sangat berduka. Panjang untuk aku menutur, ia menyaut. Sekarang mari kita mencari dulu tempat di mana kita dapat beristirahat, di sana nanti aku omong dengan jelas. Sudah berapa hari kamu berada di kota Hang Chiu? Apakah kamu sudah bertemu dengan Yap Che Chu? Belum menjawab Bo Yong Ho Selama beberapa hari ini keadaan genting. Chiu Che Chu telah membekali kami surat perkenalan dan kami dipesan untuk mencari satu orang perantara. Ketika kami cari orang itu, dia sudah pindah. Karena itu belum sempat kami pergi berkunjung. Tidak apa kalau begitu. Aku kenal seorang taubak tentara rakyat yang bernama Tiopah yang tinggalnya di suatu tempat sepidik Yuk Sipatkan pernah bersama Iali Hiap aku tinggal di sana mungkin dia belum pindah mari kita pergi padanya Bo Yong Ho suka ikut nyonya ini Hock Tiantou tetap tidak suka banyak urusan tetapi karena sekarang ternyata Kiao Pak Beng sudah berserikat dengan Ko An Sin Leong ia tidak bisa berbuat lain daripada mengiringi istrinya maka itu ia tidak mau banyak omong lagi